Keyboard Immortal Season 32, Mati Karena Keluhan Liu Chan dan yang lainnya meledak dalam amarah. Bahkan Chen Xuan merasa kemarahan mengalir ke kepalanya. Ketika dia melihat betapa sombongnya Xuan, dan berpikir tentang bagaimana Zhengdan, yang sekarang diracuni, akan dipermainkan olehnya, Chen Xuan hampir meledak karena marah. Semuanya mengutuk Xuan tanpa henti. Kali ini, Chen Xuan yang memimpin penyerangan. Dia tahu bahwa kebenciannya ini hanya akan hilang setelah dia memotong mayat ini menjadi potongan-potongan kecil. Lihat bagaimana mereka mengejarku. Fragrant Barf ini sangat efektif. Dia memperhatikan bahwa kecepatan Chen Xuan telah meningkat sekitar 5%. Kemungkinan besar, Chen Xuan masih menahan sedikit selama ini, dan akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia mendorong Sunflower Pantasm hingga batasnya dan berlari dengan kecepatan penuh menuju gua. Ketika Chen Xuan akhirnya mencapai pintu masuk gua, berwajah merah, alarm menggelegar di benaknya. Bertahun-tahun yang dihabiskannya dalam situasi berbahaya telah mengasah rasa bahayanya. Nalurinya memberitahunya bahwa dia tidak bisa terus mengejar Xuan, dan akan berbahaya untuk melakukannya. Namun, suara berbeda menarik telinganya. Sudah berapa kali Anda mengizinkannya pergi? Apakah Anda akan membiarkan dia melarikan diri lagi? Apakah kamu tidak akan membalas dendam untuk saudaramu? Apakah Anda tidak ingin Zheng dan untuk diri Anda sendiri nih more? Zuan memperhatikan bahwa dia berhenti di pintu masuk gua. Khawatir dia tidak akan masuk, dia mengaktifkan Fragrant Barf lagi. Dari semua teriakanmu, kupikir kamu mungkin benar-benar memiliki beberapa keahlian. Ternyata kamu hanya seorang pengecut. Petik 2 Dia terus berjalan lebih jauh saat dia mengejek Chen Xuan. Chen Xuan biasanya kebal terhadap serangan psikologis yang menyedihkan tersebut. Tapi sekarang, seolah-olah setiap kata menusuk langsung ke dalam hatinya. Pikirannya telah dibelokkan sampai hampir tidak bisa dikenali sebagai miliknya. Dalam pikirannya, Zheng dan akan menjadi istrinya. Tapi sekarang, ada orang lain yang sedang bermain dengan istrinya, dan yang bisa dia lakukan hanyalah berdiri di luar dan menjaga pintu masuk. Dia tidak tahu mengapa dia memikirkan hal-hal seperti itu, tetapi dia sudah menganggap Zheng dan miliknya. Bebek masaknya terbang menjauh. Semua amarahnya ditujukan pada Xuan. Saya akan membunuhmu. Chen Xuan tidak tahan lagi. Dia menyerang ke depan dengan marah. Xuan telah lama menemukan dirinya sebagai tempat yang bagus untuk bersembunyi. Karena petir redup di dalam gua dan mirror merajnya menyembunyikan auranya, Chen Xuan yang marah tidak dapat menemukannya sama sekali. Hanya ada satu hal di benak pemimpin bandit saat dia masuk ke dalam gua. Dia memasuki gua ini untuk menyelamatkan wanitanya sendiri sambil meretas mayat Xuan hingga berkeping-keping. Raungan ganas menyambutnya begitu dia masuk. Chen Xuan meratap dengan sedih. Dia dipukul begitu keras hingga tubuhnya melesat ke belakang seperti peluru artileri. Naga merah besar mengikutinya keluar. Manusia yang tercelah. Anda berani mengganggu budidaya raja ini. Kalian semua sedang mendekati kematian. Naga merah itu berputar-putar di udara. Tubuhnya yang sangat besar membuat semua manusia tampak tidak penting dibandingkan, yang memenuhi manusia dengan ketakutan alami. Rasionalitas dingin membanjiri pikiran Chen Xuan. Dia akhirnya mengerti apa yang Xuan rencanakan. Orang ini sengaja memancingnya ke sini sehingga dia bisa menggunakan naga ini untuk menghadapinya. Kebenciannya pada Xuan tumbuh secara eksponensial saat dia menyadari hal ini. Ini benar-benar berbahaya. Dia pasti harus membunuh ini hari ini, sebelum dia membawa bencana besar ke kepalanya. Dia merasa pikiran ini agak aneh. Ada naga besar di depannya, namun sebagian dari pikirannya masih terobsesi untuk membunuh Xuan. Prioritas utamanya seharusnya menemukan cara untuk tetap hidup. Mata bersinar naga raksasa itu mengamati tubuh emasnya yang bercahaya. Jadi, Anda adalah pembudidaya elemen logam. Tidak heran kau masih tidak terluka setelah menerima pukulanku. Petik 2 Chen Xuan mengerang dalam hati. Organnya telah kacau balau, dan dia tahu dia menderita luka dalam yang parah. Dia berkata dengan cepat, Baginda, saya hanya menemukan tempat ini saat mengejar musuh pribadi saya. Saya sama sekali tidak berniat mengganggu Anda. Saya berharap Raja Yang Agung bisa memaafkan tindakan saya. Aku akan segera pergi. Petik 2 Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya, mencari tempat untuk bersembunyi. Dia ingin menunggu sampai Xuan kembali. Dia tidak bisa meninggalkan pikiran untuk membunuh Xuan. Naga raksasa itu mendengus. Saya tidak bisa membiarkan manusia mengetahui keberadaan saya, katanya. Itulah mengapa kamu harus mati. Ia memutar tubuhnya tepat setelah mengatakan ini, menyerang dengan ekornya dengan kekuatan yang menghancurkan. Khawatir, Chen Xuan segera mencoba menghindar. Sayangnya, meskipun tubuh naga itu sangat besar, gerakannya gesit, dan sedikit kedutan seperti itu sudah cukup untuk menutupi sebagian besar tanah. Meskipun Chen Xuan melakukan semua yang dia bisa untuk menghindar, dia masih terpotong oleh ekor besar naga itu. Dia dikirim terbang, sosoknya yang jatuh menabrak beberapa pohon sebelum berhenti. Separuh tubuhnya mati rasa. Pukulan kedua ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar di belakangnya, dibandingkan dengan yang dia lakukan di dalam gua. Serangan ini dimaksudkan untuk membunuh. Bos, apa yang terjadi? Sial, Liu Chan dan yang lainnya jauh di bawah Chen Xuan dalam hal kultifasi, dan mereka baru saja menyusulnya. Dari semua keributan, mereka mengira Chen Xuan memukuli Xuan, jadi mereka penuh kegembiraan saat mereka bergegas. Tak satu pun dari mereka yang mengira bos mereka yang akan dipukuli. Tubuh mereka menjadi sedingin es ketika mereka melihat naga merah besar itu. Naga adalah makhluk mitos, namun entah bagaimana, ada satu di depan mata mereka. Tanpa ragu sedikitpun, mereka semua berbalik dan lari. Adapun bos mereka, mereka hanya berharap dia bisa menunda naga ini sedikit lebih lama. Faktanya, akan lebih baik jika Chen Xuan meninggal. Welgang akan sepenuhnya di bawah kendali mereka, dan mereka bahkan dapat menggunakan kesempatan untuk mengambil alih Black Queen Stockhead. Naga merah itu berbalik ke arah mereka. Dia tidak mengejar mereka, tapi malah membuka mulutnya. Semburan api meledak keluar. Liu Chan dan anak buahnya dilalap api. Mereka berguling dengan panik di tanah, berusaha mati-matian untuk keluar. Tapi sayangnya, apinya tidak akan padam tidak peduli bagaimana mereka mencobanya. Deru kesakitan dan kesedihan datang dari dalam nyala api. Hanya dalam beberapa detik, tubuh mereka semua berubah menjadi arang. Embusan angin bertiup di atas mereka, menghancurkan mereka dan menyebarkan abu mereka. Chen Xuan benar-benar ngeri, dan mulai berlari menyelamatkan nyawanya. Semua pikiran tentang pertempuran ditinggalkan. Elemen logam secara alami dilawan oleh elemen api. Tubuh logamnya yang tidak bisa dipecahkan, yang dia sempurnakan dengan susah payah, mungkin bisa menerima beberapa serangan dari serangan fisik. Namun, kematian adalah satu-satunya hasil saat dihadapkan pada api. Naga merah itu mengejar wujud kaburnya. Xuan mendengar jeritan menyedihkan di luar. Anda semua membawa ini ke atas diri Anda sendiri. Dia berlari ke sisi Zhengdan. Dia dengan cepat membuka ikatan seperti kabut di sekelilingnya. Ah, Zhu. Zhengdan sudah terbakar, matanya kabur. Dia terkejut dan gembira saat dia melihat penampilan Xuan. Apakah aku sedang bermimpi? Kamu bukan. Aku akan mengeluarkanmu dari sini sekarang. Xuan tidak berani membuang waktu. Dia mengangkatnya dan berbalik. Saat dia akan pergi, dia mendengar suara milih. Bawalah mutiara itu bersamamu. Ini pasti sesuatu yang luar biasa. Petik 2. Mengerti. Xuan menjawab. Dia melompat ke udara dan meraih mutiaranya. Kehangatan segera mengalir melalui tangannya. Tanpa repot-repot mencoba menentukan untuk apa mutiara ini, dia dengan santai menyelipkannya ke dalam sakunya. Membawa Zhengdan, dia lari. Saat itu, raungan keras mengguncang langit. Angin kencang menghantamnya, dan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Naga merah itu dengan cepat berhasil kembali ke gua, dan menangkap Xuan dengan tangan merah. Manusia yang tercelah. Anda benar-benar menggunakan teman Anda untuk menarik raja ini sehingga Anda memiliki kesempatan untuk mencuri mutiara kaca cemerlang saya. Naga merah itu meraung dengan marah. Chen Xuan berteriak dalam hati. Siapa yang kau panggil teman itu? Saya juga ditipu. Anda telah berhasil menguasai Chen Xuan untuk 1024 poin kemarahan. Xuan tertegun menerima poin kemarahan Chen Xuan. Apakah Chen Xuan masih bersembunyi di dekatnya? Matanya melesat ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak melihat orang lain. Dia tidak tahu di mana orang itu bersembunyi. Tepat ketika dia merasakan sedikit penyesalan, suara lemah tiba-tiba datang dari udara. Berengsek, aku di sini. Anda telah berhasil menguasai Chen Xuan untuk 999 poin kemarahan. Xuan mengangkat pandangannya, dan kegembiraan menyebar di wajahnya. Chen Xuan yang liar dan sombong sangat pucat, seluruh tubuhnya tercengkram di dalam cakar besar naga itu. Pei Myanmar telah memberitahunya bahwa tubuh Chen Xuan sangat kuat. Namun, tubuh yang hampir tak terkalahkan ini dengan mudah ditembus oleh cakar naga merah. Salah satunya telah menembus punggung pemimpin bandit dan keluar dari dadanya. Darah mengalir dari cakar itu. Tidak heran wajah Chen Xuan pucat. Dia mengeluarkan semua darah ini dari luka di dadanya. Xuan tidak bisa menahan tawanya. Stoket Master Chen, bukankah kamu bertingkah luhur dan perkasa sebelumnya? Kamu tidak terlihat begitu baik sekarang. Petik 2 Chen Xuan tidak bisa mengumpulkan jawaban. Dia sudah berada dalam situasi yang mengerikan, namun orang ini masih mengejeknya. Dia sudah mendekati nafas terakhirnya, tetapi amarah sepertinya menguasai tubuhnya, memberinya ledakan energi terakhir. Dasar anjing sialan, aku tidak akan berhenti memburu-mubahkan jika aku berubah menjadi hantu. Gerakannya yang tiba-tiba membuat cakar naga itu menggali lebih dalam, dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Ini semua salah, Xuan. Anda telah berhasil menjebak Chen Xuan selama 999. 999, 999. Xuan tertawa terbahak-bahak. Sejak pertama kali kita bertemu, kamu hanya mengatakan hal-hal yang penuh kebencian kepadaku, dan kamu masih menggedor drum yang sama sekarang karena kamu akan mati. Betapa menyedihkan. Petik 2 Chen Xuan tidak tahan lagi. Anda telah berhasil menguasai Chen Xuan untuk 1024 poin kemarahan. Dia berjuang dengan semua yang dia miliki. Dia ingin menggigit sepotong daging ini, bahkan jika dia harus mati karenanya. Tanpa diduga, naga merah menjadi tidak senang karena menggeliat. Ia membanting cakar ke tanah, dan tubuhnya meletus seperti melon. Begitu saja, karakter yang ambisius dan kejam menemui ajalnya. Zheng dan sangat ketakutan sehingga dia membenamkan kepalanya di dada Xuan. Meskipun dia telah membunuh banyak orang sebagai bos geng paus, dia belum pernah menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Orang yang meninggal adalah pemimpin dunia bawah yang sama terkenalnya, dan dia tidak bisa tidak merasakan sedikit simpati. Bagaimanapun, ada sedikit peluang untuk menang melawan naga yang begitu menakutkan. Chen Xuan baru saja meninggalkan dunia ini selangkah lebih maju dari mereka. Naga merah tua itu mengarahkan matanya yang besar ke Xuan. Jadi itu kamu. Kamu tidak mati. Petik 2 Xuan tersenyum. Kamu belum mati. Bagaimana saya bisa membiarkan diri saya mati sebelum Anda? Petik 2 Anda telah berhasil menguasai naga merah untuk mendapatkan 1024 poin kemarahan. Kamu sedang mencari kematian. Naga merah itu meraung marah. Api panas yang membakar melesat ke arah Xuan. Bab 312, Jembatan Terbakar Xuan sudah siap untuk ini. Dia mendorong dengan lembut dengan jari kakinya, dan sosoknya melesat. Batu besar tempat dia berdiri langsung terbakar menjadi abu oleh panasnya api. Xuan menelan ludah. Dia akan berbagi lemak yang sama jika dia tertangkap oleh api yang sama. Sebelum dia sempat berpikir, naga itu melepaskan semburan api lagi. Xuan segera menggunakan sunflower pantasem untuk menghindar. Meskipun dia mengelak, panas membuat rambutnya keriting, dan ada bau sesuatu yang hangus. Khawatir Zheng dan akan terbakar, dia dengan cepat menggunakan snowflake sword untuk menutupi sekelilingnya dengan lapisan energi dingin. Rasa sejuk membantu menghilangkan sebagian besar ketidaknyamanan mereka. Naga merah itu menembakkan beberapa semburan api lagi, tapi entah bagaimana, targetnya secara ajaib menghindari setiap serangan. Ia mulai menyadari bahwa melanjutkan rentetan ini akan sia-sia, dan hanya melelahkan dirinya sendiri. Itu menyerah pada serangan tembakan jarak jauhnya. Dengan sekejap, tubuh besarnya menghilang, menuju Xuan. Ah Su, keluar dari sini. Zheng dan berkata dengan panik, jangan khawatirkan aku lagi. Mungkin masih ada kesempatan bagi Xuan untuk melarikan diri dengan skill gerakan seperti teleportasi, sementara dia melakukan yang terbaik untuk menghentikan monster besar ini. Dia sudah siap secara mental untuk mengorbankan dirinya sendiri. Apakah itu hidupnya atau kemurniannya, itu tidak masalah. Xuan terkekeh dan berkata, meskipun aku tidak pernah menganggap diriku pahlawan, aku tidak pernah meninggalkan teman-temanku. Ketika dia melihat senyum optimisnya, mata Zheng dan menjadi lembab. Ah Su, dia menguatkan tekadnya, paling buruk, mereka berdua akan mati bersama. Jika mereka tidak bisa bersama dalam hidup, maka mereka akan bersama dalam kematian. Ini membuatnya merasa jauh lebih diberkati daripada cucu Yan. Tepat pada saat ini, naga merah itu tertawa terbahak-bahak. Aku telah menangkapmu. Dia sudah mengetahui ritme gerakan aneh Suan. Tidak peduli betapa ajaibnya Sunflower Pantasm, perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Zheng dan melihat cakar besar muncul di jalan mereka, seolah-olah naga itu entah bagaimana telah meramalkan gerakan mereka. Itu sangat dekat sehingga dia bahkan bisa melihat darah menodai cakar itu. Darah ini jelas dari tubuh Chen Suan. Bahkan tubuh logam kuat Chen Suan tidak dapat menahan satu pukulan, harapan apa yang dimiliki Suan, dengan kultifasinya yang lebih lemah. Zheng dan ingin memblokir serangan ini di tempatnya, tetapi lengan yang menahannya semakin erat. Dia sendiri juga sama sekali tidak berdaya, dan tidak mungkin dia bisa bergerak untuk melindunginya. Dia memutuskan untuk mengubur dirinya lebih dalam di dadanya. Dengan cara ini, ketika cakar merobek dadanya, itu akan membunuhnya juga. Keduanya dengan demikian akan benar-benar menjadi satu. Mili berteriak di kepala Suan. Kamu gila, kenapa kamu sengaja berdiri diam? Petik 2 Meskipun Sunflower Pantasm tidak dapat menutupi perbedaan antara tingkat kultifasi mereka, masih ada kemungkinan bahwa itu belum dikompromikan. Dengan wawasannya, dia tahu bahwa Suan menolak mengelak dengan sengaja. Suan tidak membalasnya. Dia membalikkan punggungnya dan menggunakannya untuk mengambil kekuatan penuh dari cakar naga itu. Naga merah itu melihat bahwa targetnya tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangannya. Sungguh, manusia tidak lebih dari semut. Namun, ketika melihatnya memeluk Zheng dan dengan erat, itu terasa sedikit gengganan. Bagaimanapun, wanita ini benar-benar cantik. Segera, ia akan dapat mengambil bentuk manusia, dan ia telah merencanakan untuk merayakan kesuksesannya bersama wanita ini. Meskipun keduanya adalah spesies yang berbeda, naga tingkat yang lebih tinggi semuanya bisa berubah menjadi bentuk manusia. Itulah mengapa naga dan manusia memiliki standar kecantikan yang serupa. Persepsi kecantikan yang sama ini tidak terbatas hanya pada ras naga. Ras lain dengan potensi untuk berkembang biak hingga tingkat tinggi sepertinya juga membagikannya. Bagaimanapun, bentuk manusia adalah yang paling cocok untuk kultivasi. Dengan demikian, semua pembudidaya tingkat tinggi lainnya dari ras ini juga ingin berevolusi menuju bentuk yang lebih manusiawi. Tentu saja, ada ras yang memiliki keterbatasan dalam kultivasinya, dan tidak memiliki harapan untuk mencapai bentuk manusia. Bagi mereka, kecantikan manusia mungkin tidak berbeda dengan babi betina. Membunuh kecantikan seperti itu benar-benar terlalu sia-sia. Karena itu, naga merah menahannya di saat-saat terakhir. Meski begitu, kekuatannya masih cukup untuk melubangi tubuh pria itu. Tanpa diduga, saat ujung cakar menyentuh punggung pria itu, tidak menembus daging. Sebaliknya, rasanya seolah-olah itu menabrak penghalang yang tak terlihat. Skala biru tiba-tiba muncul di punggung pria itu, menghalangi serangan fatal ini. Ini adalah Ocean Rache. Sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, Zuan memanfaatkan momen gangguan ini. Ada kilatan hitam, belatinya menembus lapisan kulit naga. Naga merah itu terkejut. Semut sepertimu punya senjata yang bisa melukaiku. Konyol. Namun, senjata sekecil itu hanya cukup untuk menggelitikku. Petik 2 Zuan tersenyum. Apakah kamu yakin? Naga merah tidak menanggapi ejekan ini. Ia mengangkat cakarnya untuk menyerangnya lagi. Kamu bisa mati sekarang, semut. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar. Itu mengeluarkan teriakan teror. Apa yang sedang terjadi? Ini, ini kutukan. Ah. Petik 2 Suaranya penuh ketakutan dan kengganan. Matanya yang tajam dan tajam menjadi redup, dan kemudian tubuhnya yang besar sepertinya kehilangan semua kekuatannya, dan itu menabrak tanah. Seluruh gua bergetar, seolah-olah bumi sendiri pecah. Benar-benar mati. Zuan terengah-engah. Sejujurnya, dia tidak percaya diri 100%. Dia tidak yakin apakah Poisono Sprig akan efektif melawan naga sebesar itu. Bagaimanapun, ini adalah naga, dan satu dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Tidak aneh jika Poisono Sprig gagal. Bagaimanapun, Poisono Sprig tidak bekerja melawan Zhang Han dan yang lainnya di ruang bawah tanah. Tapi Zuan masih memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dalam hal ini. Dia pikir itu mungkin tidak berhasil pada Zhang Han dan yang lainnya karena mereka sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya naga ini, dia masih sangat hidup. Tentu saja, tidak peduli betapa luar biasanya Poisono Sprig itu, ia masih memiliki kelemahannya. Dia mungkin tidak cukup kuat untuk melukai musuh dengannya. Dalam pertarungan normal, akan sulit baginya untuk menikam seseorang seperti Chen Suan, apalagi naga besar yang jauh lebih kuat. Itulah mengapa dia memutuskan untuk berdiri tegak, dan mencoba membunuh naga merah ini dengan melakukan serangan penuh dan mengejutkannya dalam satu serangan. Tubuhnya telah mengalami beberapa kali pemurnian sutra asal primordial, dan kemampuannya untuk pulih juga mencengangkan. Dia bersedia bertaruh bahwa serangan naga tidak akan membunuhnya. Dia tidak menyangka Liontin Gyok Zhang Liu Yu akan aktif. Ketika dia mengingat kata-kata Zhang Liu Yu tentang Liontin ini, rasa takut membuncah dalam dirinya. Liontin Gyok telah menyimpulkan bahwa serangan itu akan cukup untuk mengambil nyawanya, itulah mengapa itu memblokir pukulan itu. Raungan marah Mili bergema di benaknya. Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir mati sekarang? Jika bukan karena harta yang kamu miliki, hidupku juga akan dibuang. Petik 2. Anda berhasil menjebak Mili untuk 444. 444. 444. Dia baik-baik saja dan benar-benar marah. Tapi aku masih baik-baik saja, kata Zuan dengan gemetar. Tubuh jiwa Mili muncul. Dia menatapnya, wajahnya diliputi oleh amarah. Zuan mencoba menenangkannya, suaranya diwarnai dengan rasa malu. Ayolah, permaisuri kakak, jangan terlalu marah. Oke, aku melakukannya sedikit terlalu keras kali ini, tapi lain kali aku pasti akan lebih berhati-hati. Petik 2. Seolah-olah akan ada waktu berikutnya. Apakah menurut Anda kehidupan dimaksudkan untuk dimainkan seperti ini? Apakah Anda masih memiliki harta karun penyelamat lain? Mili mendengus. Tidak, Zuan menjawab dengan lemah. Terlepas dari itu semua, Liontin Gyok yang diberikan oleh Sang Liu Yu kepadanya benar-benar luar biasa. Itu bahkan bisa memblokir serangan naga besar. Lagi pula di mana kamu mendapatkan benda itu? Mili bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang teman memberikannya padaku. Zuan dengan kasar menjelaskan situasinya dengan Sang Liu Yu kepadanya. Lain kali, minta dia lagi, perintah Mili, seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat normal. Zuan benar-benar bingung. Harta karun semacam ini sangat berharga. Bagaimana saya bisa begitu tidak tahu malu untuk meminta lebih banyak? Petik 2. Bukankah permaisuri kakak sedikit terlalu berkulit tebal? Jadi, kata, malu, sebenarnya ada di kamusmu. Mili mendengus. Jika kamu benar-benar merasa terlalu malu, maka jadikan dia wanita kamu. Bukankah lebih mudah untuk mendapatkan lebih banyak dari ini? Apapun itu, saya sudah tahu bahwa Anda benar-benar seorang wanita. Petik 2. Zuan tidak bisa berkata-kata. Permaisuri kakak, kata-katamu sangat masuk akal sehingga aku bahkan tidak bisa berdebat denganmu. Mili melanjutkan, cepat dan ekstrak inti dalam naga merah itu. Inti itu pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Petik 2. Zuan menghampiri naga itu. Dunia ini memiliki hal seperti inti dalam. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam pertemuannya dengan serigala-serigala asrib itu, dia telah mencoba mencari semacam inti dalam atau batu ajaib, tetapi dia tidak menemukan apapun seperti itu. Seolah-olah dia telah membaca kebingungannya, Mili menjelaskan, binatang tingkat rendah tidak memiliki apapun, tapi naga pasti akan memilikinya. Naga ini seharusnya sudah mencapai level master. Petik 2. Tingkat master. Zuan tercengang. Ini mungkin kultifator tingkat master pertama yang pernah saya temui, bukan. Aku ingin tahu level apa Mili saat dia berada di puncaknya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa binatang buah seringkali lebih kuat dari manusia pada level yang sama, kata Mili. Itulah mengapa kamu tidak boleh meremehkannya. Naga dengan kekuatan level master mungkin sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh beberapa grandmaster. Aku benar-benar tidak berharap itu jatuh di bawah pengkhianatanmu. Mata Zuan berbinar. Ini berarti aku dapat memberitahu orang lain bahwa aku telah membunuh seorang ahli level grandmaster sebelumnya. Ahem? Ahem? Tidak menurutku setara dengan seorang grandmaster. Bukankah ini berarti semua orang menyebalkan? Petik 2. Bisakah kamu tidak? Mili memutar matanya. Setiap orang hanya akan berpikir bahwa Anda gila, dan jika tidak, Anda hanya akan mengundang lebih banyak masalah pada diri Anda sendiri. Ini akan menjadi bencana. Petik 2. Saya hanya senang, oke. Tidak bisakah kau biarkan aku mengucurkan mulutku sedikit? Zuan berkata dengan kesal. Saat dia berbicara, dia mengikuti instruksi Mili dan mengambil inti dalamnya. Naga itu sangat tangguh, dan bahkan mayatnya bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh pedang biasa. Untungnya, dia memiliki poison osprick yang luar biasa ini. Inti bagian dalam berwarna merah jambu, dan bahkan mengeluarkan sedikit panas. Inti dalam tingkat master, ini benar-benar harta yang langka dan luar biasa. Mili berkata sambil menghela nafas kagum. Itu bisa digunakan untuk membangkitkan elemen api, mencium senjata, atau menyiapkan obat. Ini pasti item level teratas. Mili melirik mayat naga itu. Seluruh tubuh naga ini juga merupakan harta karun. Sayangnya, ini terlalu besar, jadi kami tidak bisa membawanya. Akan lebih bagus jika kita memiliki cincin spasial. Petik 2. Tapi dia langsung menggeleng. Tidak ada cincin spasial yang bisa menampung tubuh sebesar itu. Mereka disela oleh rangan manis dan menggoda. Zuan memukul kepalanya. Aku hampir melupakannya. Efek obat dalam tubuh Zheng dan mungkin telah mencapai puncaknya. Ada sedikit kemungkinan dia bertahan lebih lama. Dia bergegas untuk mendukungnya. Tubuh Zheng dan sangat panas. Dia dengan cepat mengirimkan gelombang energi dingin ke tubuhnya. Pikiran Zheng dan sedikit jernih. Saat dia melihat Zuan, dia segera mendorongnya. Jangan sentuh aku. Zuan tidak bisa berkata-kata. Bu, apa-apaan ini? Ah Zuh sudah mati, jadi aku tidak punya keinginan untuk hidup lagi. Zheng dan berkata dengan sedih. Dia mengulurkan tangannya dan bersiap untuk memukul kepalanya sendiri. Zuan terlonjak kaget, dan buru-buru menghentikannya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku di sini. Apakah demammu mengganggu kepalamu? Petik 2. Zheng dan menatapnya dengan penuh kebencian. Naga jahat, jangan berpikir bahwa aku akan tertipu dan mematuhimu hanya karena kamu mengambil penampilan Ah Zuh setelah membunuhnya. Zuan belum pernah begitu bodoh dalam hidupnya. Bab 313, terkejut. Zuan terdiam sejenak. Kak, bagaimana kamu bisa menemukan hal ini? Apakah aku salah? Zheng dan mencibir. Kamu bilang begitu kamu mencapai bentuk manusia. Kamu akan. Kamu akan. Wajahnya menjadi merah seluruhnya, dan dia tidak bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Bagaimana mungkin Ah Zuh bisa selamat dari seranganmu? Ah Zuh yang malang? Demi saya. Petik 2. Zuan melihat air mata keluar dari matanya, dan dia menghubungkan perilakunya dengan kombinasi efek obat dan ketakutan yang baru saja dia alami. Itu pasti mengapa pikirannya tampak begitu kacau. Zuan menunjuk mayat raksasa itu. Lihat ke sana. Naga itu sudah mati. Petik 2. Zheng dan tercengang, dan berbalik untuk melihat kemana dia menunjuk. Benar saja, ada mayat naga merah di sana. Dia sangat terkejut dan gembira. Ini benar-benar mati. Tentu saja, aku membunuhnya. Zuan membusungkan dadanya. Dia benar-benar membutuhkan orang lain untuk menyombongkan diri tentang budidaya naga ini untuknya. Menjelaskannya sendiri terlalu timpang. Dia tidak berani meminta milih membantunya. Dibandingkan dengan egonya, hidupnya lebih penting. Ah Zuh, ini benar-benar kamu. Zheng dan tersedak emosi. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Kamu benar-benar baik-baik saja. Dia memeriksa punggungnya sambil menanyakan ini. Pemandangan cakar naga yang menghantam punggung Zuan jelas membuat bayangan gelap menutupi pikirannya. Detak jantung Zuan bertambah cepat saat dia merasakan panas yang mencengangkan dari tubuh lenturnya. Namun, takut imajinasinya akan menjadi liar lagi. Dia segera menyingkirkan pikiran ini. Dia dengan ringan menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Saya memiliki harta pertahanan yang berhasil memblokir serangan itu. Jadi begitu, Zheng dan mengerucutkan bibirnya. Dia membenamkan kepalanya ke dadanya lagi. Zuan menarik pedang kepingan salju lagi, mengirimkan untayan energi dingin ke tubuhnya untuk menghilangkan efek obat. Sayangnya, energi dingin itu dimakan oleh api yang tak ada habisnya segera setelah memasuki tubuhnya. Setelah sedikit ragu-ragu, dia berkata, Racun yang menimpa anda ini terbukti cukup merepotkan. Zheng dan mendengus setuju. Ya aku tahu. Zuan tercengang. Apa maksudmu? Kamu tahu. Dengan tingkat kultifasi Zheng dan yang lebih tinggi dan kemampuannya untuk menjalankan wellgang, dia berharap dia memiliki semua jenis pengetahuan dan pengalaman yang dapat membantunya mengatasi masalah ini. Namun pada akhirnya, dia tidak menawarkan cara apapun untuk membantunya. Zuan memanggil Mili lagi. Kakak Permaisuri, apakah kau tahu cara lain untuk menghilangkan racun ini? Jika Jisyausi ada di sini, dia mungkin tahu caranya. Racun dalam sistem tubuhnya tidak biasa. Ini lebih tangguh daripada ular piton raksasa di penjara bawah tanah itu. Saya khawatir mungkin tidak ada metode lain. Mili mencibir saat mengatakan ini. Bocah, berhentilah membual. Anda sudah menuai semua manfaat dari situasi ini. Anda tahu bahwa hanya ada satu cara untuk membersihkannya, namun Anda terus bertanya tentang ini. Menjijikan. Zuan menjadi sedih. Saya benar-benar berusaha menjadi seorang pria sejati. Hah, Mili mendengus. Zuan menoleh ke Zeng dan dengan malu-malu. Satu-satunya cara untuk menghilangkan racun di tubuhmu adalah Zeng dan menggigit bibirnya. Suaranya sangat lembut. Aku harus merepotkanmu, lalu. Dia adalah wanita dengan kemauan yang luar biasa. Jika itu adalah wanita lain, mereka pasti sudah kehilangan akal sehatnya sekarang, dan menyerah pada naluri mereka. Tentu saja, ketakutan akan naga raksasa dan ki dingin yang diberikan Zuan padanya juga membantunya untuk bertahan pada alasan terakhir. Sayangnya, itu karena dia masih rasional sehingga situasinya membuatnya lebih malu. Tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali. Zuan berkata sambil tertawa canggung. Pria mana yang akan bermasalah dengan hal seperti ini? Semua pria itu telah mengejar mereka berdua begitu lama justru karena mereka tidak ingin mereka berdua akhirnya melakukan ini. Kepala Zeng dan terkulai lebih rendah ketika dia mendengar kata-kata ini. Zuan mengangkat kepalanya untuk melihat gua di dekatnya. Dia memutuskan bahwa bagian dalam gua setidaknya layak, jadi dia membawa Zeng dan masuk. Mayat naga merah itu masih tergeletak di luar. Itu masih memberikan tekanan sisa, dan memastikan bahwa tidak ada binatang buas yang berani mendekat. Adapun pelanggar manusia, mereka berada di kedalaman gunung naga tersembunyi. Tidak ada yang berani masuk sedalam ini. Bahkan jika seseorang ada di sini, tidak ada yang bisa menyeret tubuh naga sebesar itu. Kakak Permaisuri, kamu tidak akan mengintip kami, kan? Zuan tiba-tiba bertanya pada Mili. Anda telah berhasil menguasai Mili untuk 513 poin kemarahan. Untuk orang macam apa kau menganggap Permaisuri ini? Mengapa saya ingin melihat perbuatan kotor Anda? Mili berteriak dengan marah. Aku akan kembali tidur. Jangan ganggu aku. Petik 2. Dengan itu, pemandangan pikirannya menjadi sunyi lagi. Zuan memanggilnya beberapa kali lagi. Ketika dia tidak mendengar aktivitas apapun, Zuan menghela nafas lega. Setelah membawa Zhengdan ke dalam gua, Zuan baru saja akan mengatakan sesuatu saat sepasang bibir merah lembut menutupi bibirnya sendiri. Racun di tubuh Zheng dan telah bekerja sepenuhnya. Tubuhnya yang halus dan kenyal dibuai dalam pelukan Zuan. Dengan wanita cantik yang membuat gerakan seperti itu padanya, tidak mungkin dia bisa tetap acuh-ta'acuh dan masih menyebut dirinya laki-laki. Nafas dan gerakan mereka semakin intens. Gaun Zhengdan tipis, dan hampir dibelah dua oleh naga. Apapun yang tersisa darinya robek dan tersebar seperti kawanan kupu-kupu, memperlihatkan tubuh sempurna yang diimpikan oleh anggota Well Gang yang tak terhitung jumlahnya. Zhengdan mengalami saat-saat terakhir pikiran jernih. Dia menghentikan Zuan, matanya berputar-putar dengan sinar berair. Suaranya sama-sama berkonflik dan cemas. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa merusak kesucianku sebelum menikah, pintanya. Banyak dari ide-ide yang dibawanya sudah terukir dalam dirinya. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih mengingat perlawanannya yang keras kepala selama bertahun-tahun. Zuan akan baik-baik saja jika dia tidak mengatakan ini. Namun, semakin dia bersikap seperti ini, semakin dia tidak bisa mengatasinya. Terakhir kali, dia gagal pada akhirnya karena ini. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan yang sama kali ini? Zuan menciumnya dengan lembut. Penglihatannya segera kabur, dan tangan yang mendorongnya tidak lagi sekuat itu. Merasakan keragu-raguannya, Zuan menekannya dengan lembut dengan tubuhnya. Sederet air mata menetes di wajahnya. Keduanya akhirnya menjadi satu. Setelah waktu yang lama berlalu, sedikit kejelasan kembali ke mata Zengdan. Anda tidak akan menyalahkan saya untuk ini, kan? Zuan berkata dengan nada meminta maaf. Zengdan menggelengkan kepalanya sedikit. Lengan halus-giok halusnya dengan lembut membungkusnya, menjawabnya dengan tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba merasakan gelombang panas melonjak dalam dirinya. Itu adalah sensasi yang sama seperti saat dia pertama kali diracuni. Dia segera mengingat kata-kata arogan Zengzuan. Wajahnya yang menawan menjadi merah. Namun, sekarang situasinya seperti itu, tidak ada lagi yang perlu dipermalukan. Dia menggerakkan bibirnya ke samping telinganya dan berbisik pelan. Ah, Zhu, obat yang aku berikan disebut, 18 spring winds. Saya tahu itu. Zuan tercengang. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini padanya. Melihat ketidaktahuannya, wajah Zengdan semakin memerah. Dia tidak punya pilihan selain menjelaskan, persis seperti yang tersirat dari namanya, kita harus melakukannya. 18 kali. Dia mengutuk Zengzuan sampai mati di dalam. Di mana di dunia ini dia mendapatkan obat yang begitu hina. Mata Zuan berputar sepenuhnya, lalu dia tertawa. Saya akan melayani nona muda. Lebih banyak waktu berlalu, Zengdan memeluk Zuan dengan erat. Seluruh tubuhnya gemetar. Butuh beberapa saat untuk mengatur nafas. Dia membantu Zuan menghapus keringatnya. Apakah kamu tidak akan terlalu lelah untuk melanjutkan? Zuan tertawa. Tidak ada pria di dunia ini yang akan lelah, tidak dengan wanita secantik itu di depan mereka. Zeng dan tersenyum manis. Emosi yang tersisa membuatnya tampak lebih mempesona dari biasanya. Sifat aslinya bukanlah yang kaku dan konvensional. 18 angin musim semi, ditambah dengan hubungan dekat mereka, benar-benar menyalakan api yang telah diatakan di dalam dirinya yang paling dalam. Sementara keduanya berpelukan, dia dengan lembut bergumam di telinganya. Ah Zhu, bukankah kamu merasa hubungan kita seperti danau dan bulan? Petik 1. Danau dan bulan. Zuan bingung. Apakah semua putri bangsawan menyukai puisi ini? Aku adalah danau, sementara kamu adalah bulan, kata Zeng dan, tersenyum manis. Danau berada di bawah bulan, sedangkan bulan berada di atas danau. Aku di bawahmu, sementara kamu. Petik 2. Dia terkikik. Zuan merasakan gelombang panas melanda tubuhnya, dan dia pikir dia akan meledak. Wanita ini benar-benar seekor rubah betina di antara rubah betina. Namun lebih banyak waktu berlalu, dan seluruh tubuh Zuan tiba-tiba menjadi kaku. Dia mulai merasa sedikit ragu. Bagaimanapun, Zeng dan sudah bertunangan. Dia merasakan masalah jika tersiar kabar. Seolah dia bisa merasakan keraguannya, Zeng dan menatapnya dengan tatapan lembut. Tidak masalah. Bahkan sinar matahari tidak mencapai tempat ini. Silahkan. Zuan meraung parau. Bagaimana mungkin dia bisa menahan diri? Di salah satu sudut gua, tubuh jiwa Mili terlihat samar-samar. Wajahnya memerah. Jika wanita ini pernah bergabung dengan kamar kekaisaran, dia pasti akan menyedot semua kasih sayang dan membawa bencana mutlak. Wanita ini mampu dengan mulus berali antara bermartabat dengan baik dan menggoda secara menawan. Hanya sedikit pria yang bisa menahan godaan seperti itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Zuan kembali lagi. Dia tercengang. Sudah delapan belas kali. Jika dia seorang gigolo, dia pasti yang paling populer. Kata, gigolo, juga merupakan sesuatu yang dia pelajari dari Zuan. Pipinya semakin merah dan panas. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Dia mematikan kelima inderanya dan berhibernasi. Sudah berhenti tidur, bangun. Keesokan paginya, Zuan dibangunkan oleh suara tidak puas Mili. Ada apa? Permaisuri kakak. Dia melihat ke arah Mili yang setengah transparan, masih dengan mata mengantuk. Pada saat yang sama, dia memeriksa Zeng dan dia masih tidur dalam pelukannya, senyum manis dan puas terlihat di wajahnya. Mili mendengus, keluarkan mutiara itu. Mari kita lihat harta karun apa itu. Petik 2. Pria ini telah berguling-guling sepanjang malam, yang berarti dia belum sempat beristirahat. Adegan yang dia saksikan telah menghantuinya bahkan setelah dia mematikan kelima inderanya. Namun entah bagaimana orang ini berhasil tidur nyenyak setelah semua pengerahan tenaga. Dia dalam suasana hati yang buruk, jadi dia menemukan alasan di pagi hari untuk berteriak agar dia bangun. Oh, keingintahuan Zuan juga terusik. Dia mencari di dalam pakaiannya dan menemukan mutiara. Ayo keluar dulu. Saya tidak ingin terus melihat seorang wanita dengan pakaian yang tidak terawat. Mili mendengus dan mulai berjalan pergi. Dia menunduk untuk melihat kulit Zeng dan yang kemerahan. Dan pakaiannya sudah jauh dari tidak terawat. Zuan tertawa canggung dan segera mengikutinya. Namun, dia tersandung hanya setelah satu langkah. Rasanya tidak seperti dia berjalan di atas tanah yang kokoh, tetapi di atas kapas. Mili menatapnya dengan tajam. Dia dengan jelas menyimpulkan apa yang salah dengan dia. Zuan tertawa dengan cara yang sederhana dan jujur. Mili mendengus dingin, sebelum memberinya instruksi. Tancapkan Ratna dengan Ki Anda, lalu kirimkan kesadaran Anda sedikit demi sedikit. Dia perlahan mengajarinya bagaimana mengarahkan kesadarannya. Zuan mengangguk. Dia melakukan apa yang diperintahkan, dan terkejut ketika dia mengirimkan kesadarannya ke Ratna. Bab 314, Pria Tampan Selalu Memiliki Keberuntungan Terbaik. Zuan merasa seolah-olah kesadarannya telah memasuki ruang yang luas dan kabur. Kabut berwarna abu-abu mengelilingi segalanya, sangat membatasi penglihatannya. Dia mencoba untuk menyelidiki lebih jauh ke dalam, tetapi lingkungannya tetap sama tidak peduli apa yang dia lakukan. Seolah-olah dia dikelilingi oleh cerita fantasi yang digambarkan sebagai primal chaos, kehampaan berputar-putar yang ada sebelum dunia terbentuk. Kekuatan mentalnya hampir habis. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mutiara ini sepertinya cukup aneh. Suara Mili datang dari sampingnya. Mili, sampai batas tertentu, terhubung dengan jiwanya. Dia bisa melihat semua yang dia lihat. Permaisuri kakak, apakah Anda mengenali mutiara ini? Zuan bertanya dengan cepat. Kurasa naga itu menyebutnya mutiara kaca cemerlang. Dia memahami keterbatasannya sendiri. Dia masih orang asing di dunia ini, dan pengetahuannya sangat terbatas. Namun, Mili berbeda. Kultifasinya sangat dalam, dan dia biasa menempati posisi yang begitu tinggi. Pengetahuan dan pengalamannya pasti luar biasa. Mili menggelengkan kepalanya. Mutiara kaca cemerlang. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Saya hanya tahu bahwa itu tampaknya membawa prinsip-prinsip spasial yang sangat mendalam. Mungkin itu menderita terlalu banyak kerusakan, atau sebagian besar fungsinya disegel. Tidak banyak yang kami ketahui tentang itu sekarang. Petik 2. Tertutup. Zuan tertegun sejenak, tapi kebingungannya segera berubah menjadi kegembiraan. Bukankah itu berarti ini mungkin semacam artefak dewa? Dia telah menonton begitu banyak film di kehidupan sebelumnya. Setiap harta karun yang tersegel di dalamnya memiliki efek yang buruk. Mili mendengus. Dari mana Anda mendapatkan delusi Anda? Hanya karena tersegel bukan berarti itu benar-benar harta karun yang luar biasa. Tidak ada yang tahu sebelum segelnya dibuka. Petik 2. Zuan bingung. Adakah yang akan membuang waktu dan energinya untuk menyegel harta karun biasa? Tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini. Kata Mili acuh tak acuh. Bahkan keledai sepertimu ada. Adakah hal lain yang bahkan bisa mengejutkanku lagi? Bagaimana cara membuka segel benda ini? Zuan melanjutkan pertanyaannya. Dia benar-benar ingin tahu apa yang bisa dilakukan mutiara ini. Mili menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya ide. Kamu tidak tahu. Zuan menjadi putus asa. Dia benar-benar tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Mili tidak tahan dengan ekspresi menghinanya. Wajahnya memerah. Apakah menurut Anda saya mahatau dan maha kuasa? Balasnya. Apa yang perlu dikejutkan hanya karena saya tidak tahu? Sejauh yang saya tahu, segel ini biasanya dibuka hanya oleh campuran peluang dan kebetulan. Biasanya tidak ada cara yang ditetapkan untuk melepas segelnya. Petik 2. Zuan tercengang. Maksudmu itu tergantung pada wajahmu. Wajahmu. Setelah berada di sekitar orang ini begitu lama, Mili mengerti arti dari beberapa ungkapan aneh yang dia gunakan. Memang, itu tergantung keberuntunganmu. Beberapa orang diberkati dengan keberuntungan dan mungkin tanpa disadari membuka segelnya, sementara yang lain berjuang seumur hidup mereka tanpa menemukan jalan. Petik 2. Zuan tertawa. Maka tidak ada masalah sama sekali. Keberuntungan saya selalu cukup baik. Petik 2. Mili sejenak kehilangan kata-kata. Dia juga mulai terbiasa dengan kepercayaan delusi orang ini. Dia mendengus, lalu melanjutkan, Keberuntunganmu memang cukup bagus. Mutiara ini sepertinya dalam keadaan tersegel, tetapi Anda dapat menggunakannya untuk menyimpan sesuatu. Arahkan Ratna ke apa yang Anda inginkan untuk disimpan, dan kemudian berikan perintah dengan pikiran Anda. Petik 2. Penyimpanan spasial. Zuan sangat senang. Inilah yang paling tidak dia miliki sekarang. Membawa segala sesuatu bersamanya sungguh merepotkan, terutama hal-hal seperti pedang te. Memiliki harta karun untuk menyimpan barang akan menyederhanakan masalah. Dia mencoba menyimpan batu besar dulu. Benar saja, batu besar itu tersedot masuk. Dengan pemikiran lain, batu besar itu dilepaskan kembali. Ini adalah pertama kalinya Zuan memiliki harta karun yang mirip dengan cincin spasial. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan matanya melihat sekeliling gua, menyimpan dan melepaskan objek lagi dan lagi. Anak dusun. Mili mencibir. Namun, senyuman tanpa sadar tersungging di sudut bibirnya. Zuan tiba-tiba berpikir. Bukankah hal ini membuatku tak terkalahkan? Aku bisa menyedot musuh manapun mulai sekarang. Saya bahkan tidak harus melawan mereka. Petik 2. Ini sama dengan labu dari, Journey to the West. Dia bahkan bisa menyedot orang. Mili langsung menembakkan fantasinya. Bermimpilah. Artefak spasial hanya dapat digunakan untuk menyimpan benda mati. Ini adalah hal-hal yang diatur oleh hukum alam, dan bukan sesuatu yang dapat kita langgar. Anda juga tidak memiliki cara untuk menerima jejak spiritual orang lain. Jika kamu bisa, lalu kenapa tidak mencuri senjata lawanmu, pakaian mereka, dan yang lainnya saat bertarung? Lalu, apa gunanya bertempur? Petik 2. Mata Zuan berbinar saat mendengar penjelasannya. Jika dia bisa langsung mencuri pakaian lawannya saat mereka bertarung, bukankah dia tidak akan terkalahkan melawan wanita? Mili menatapnya dengan aneh. Dia tidak bisa membayangkan apa yang ada di pikirannya untuk membuatnya tersenyum dengan cara yang sesat. Ada satu hal lagi. Kami tidak tahu seberapa besar penyimpanan spasial ini. Meski terlihat cukup besar, karena semuanya tertutup kabut, Mili bergumam pada dirinya sendiri. Lihat apakah kamu bisa mengambil mayat naga itu. Zuan sedikit terkejut. Mungkin terlalu besar, kan? Naga itu panjangnya beberapa lusin sang. Satu. Itu terlihat seperti gunung kecil ketika semuanya melingkar. Meski tidak terlalu percaya diri, Zuan tetap mencobanya. Anehnya, seluruh tubuh naga itu lenyap seketika. Zuan mengusap matanya. Dia benar-benar tidak percaya. Dia ragu-ragu, lalu mengaktifkan Ratna lagi. Benar saja, mayat naga besar itu muncul di depannya lagi. Ini, ini, Zuan tidak bisa berkata-kata. Mili tersentak karena takjub. Bocah, keberuntunganmu sangat bagus. Cincin spasial normal memiliki ruang terbatas, namun yang Anda miliki bahkan dapat menyimpan naga raksasa. Aku bisa merasakan itu, bahkan dengan naga di dalamnya, dia masih bisa menyimpan lebih banyak barang. Petik 2. Zuan tertawa terbahak-bahak. Pria tampan selalu beruntung. Mili menahan keinginan untuk menamparnya. Dia tidak bisa menangani narsisme pria itu lagi. Sudah cukup. Saya akan kembali tidur karena tidak ada lagi bahaya. Saya serius kali ini. Jangan ganggu aku jika itu bukan sesuatu yang penting. Petik 2. Dia terdiam setelah mengatakan ini. Ekspresi Zuan menjadi aneh. Mengapa dia mengatakan bahwa dia serius kali ini? Apakah dia berbohong saat mengatakan ini pada malam sebelumnya? Kemudian lagi, dia tidak terlalu keberatan dia melihat sosok gagah dan heroiknya. Lagi pula mereka sudah sangat dekat. Zuan sengaja membuat pikiran ini menjadi jernih. Ketika dia tidak melihat poin rage masuk, dia diyakinkan bahwa dia benar-benar pergi ke hibernasi. Dia baru saja akan kembali ke gua ketika dia melihat genangan darah dengan pisau emas di sebelahnya. Baru saat itulah dia akhirnya ingat bahwa Censuan telah dihancurkan sampai mati di tempat ini. Saya, sosok yang tangguh digiling menjadi pasta daging begitu saja. Mengapa hal itu membuat saya merasa begitu segar? Censuan itu adalah penjahat yang mengerikan. Dia seharusnya sudah lama mati. Dia tiba-tiba melihat botol kecil di sebelahnya. Ketika dia mengambilnya, dia memperhatikan bahwa itu masih setengah penuh dengan semacam cairan obat. Dia membuka tutupnya, dan bau harum tercium keluar. Apa ini? Zuan tidak berani meminumnya. Namun, dia secara tidak sadar merasakan bahwa itu mungkin sesuatu yang baik. Dia menyimpannya di dalam brilliant glass paru. Dia akan meminta Ji Xiaosi menganalisanya nanti. Dia cukup ahli dalam pengobatan, jadi dia pasti bisa mengetahui benda apa ini. Dia mencari di sekitar apa yang tersisa dari Censuan, dan menemukan banyak topeng tipis seperti kulit. Hmm. Dari semua pertunjukan yang dia tonton sebelumnya, dia jelas tahu untuk apa semua ini. Ketika dia mencobanya di wajahnya, dia menemukan bahwa masing-masing dari mereka membuat wajahnya berubah menjadi tampilan yang berbeda dan asing. Tidak heran tidak ada yang bisa menangkap Censuan ini selama bertahun-tahun. Dia bisa mengubah penampilannya. Zuan dengan hati-hati menyimpan topeng-topeng ini. Mereka mungkin terbukti sangat berguna di masa depan. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah topeng-topeng ini memiliki penampilan yang tetap. Mereka tidak bisa mengubahnya menjadi apapun yang dia inginkan. Dia menyingkirkan pedang Censuan juga. Dia melakukan sapuan terakhir dan tidak melihat ada yang berharga, jadi dia segera kembali ke gua. Kemana kamu lari? Ah Su. Zheng dan sudah duduk tegak, melihat sekelilingnya dengan panik. Saat matanya tertuju padanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Zuan bergegas menghiburnya. Aku keluar sebentar sekarang. Ayo, jangan menangis. Petik 2. Saya pikir Anda meninggalkan saya. Zheng dan tertawa karena malu. Dia baru saja menawarkan segalanya padanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Zuan merasakan jantungnya berdetak kencang. Pakaian Zheng dan sudah tercabik-cabik. Saat dia berdiri, hampir semuanya terungkap padanya. Zheng dan menutupi dadanya dengan satu tangan, dan menggunakan tangan lainnya untuk menyelipkan beberapa helai rambut lepas di belakang telinganya. Kamu sudah semalaman melihatku, gumamnya malu-malu. Apakah kamu tidak? Apakah kamu belum cukup melihat? Zuan terkejut. Dia sangat antusias tadi malam, namun sekarang, dia sangat pemalu lagi, seolah-olah dia telah kembali menjadi nona muda yang pemarah. Mengapa dia tampaknya memiliki kepribadian yang terbelah? Apapun itu, tidak terlihat terlalu serius. Kedua kepribadiannya tidak sepenuhnya terpisah. Tidak seperti di film-film itu, di mana satu kepribadian tidak tahu keberadaan kepribadian lain, atau apa yang dilakukannya. Bagaimanapun, itu bahkan bukan masalah besar bahkan jika dia memiliki kepribadian yang berbeda. Saya hanya akan menikmati keduanya. Zuan mengulurkan tangan dan sedikit mengangkat dagunya. Aku tidak akan pernah bisa merasa cukup denganmu, katanya sambil menatap wajah sempurna gadis itu. Dia mendesah kagum. Wajah Zheng dan menjadi merah. Saya benar-benar tidak berpikir saya bisa sekarang. Sakit, ucapnya lembut. Matanya penuh dengan rasa malu. Zuan tertawa dan memeluknya. Tenang, aku bukan makhluk buas. Meninggalkannya, bahkan dia kehabisan stamina setelah mengalami delapan belas angin musim semi itu. Zuan memperhatikan satu set pakaian ungu berkilau di dalam gua. Tampaknya itu dibuat dari beberapa jenis sutra, dan permukaannya dilapisi dengan kristal dan permata. Itu benar-benar pakaian yang cocok untuk seorang dewi. Bahkan Zheng dan, yang telah melihat segala macam pakaian sebelumnya, tidak mau berpisah setelah memakainya. Naga gemar mengoleksi benda-benda berkilau. Ada cukup banyak emas, perak, dan batu permata lainnya yang ditumpuk di sini, dan naga itu mungkin menambahkan pakaian ini ke dalam koleksinya karena warnanya juga cerah dan menyilaukan. Kami benar-benar kaya sekarang. Ada begitu banyak harta karun di sini. Dia mengambil semua tumpukan emas dan perak, dan memperkirakan nilainya setidaknya 2 atau 3 juta tata elperak. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Mari kita bagi menjadi dua, katanya pada Zheng dan. Zheng dan menggelengkan kepalanya. Uang dan barang berharga hanyalah milik duniawi, dan itu tidak berarti apa-apa bagiku. Anda dapat memiliki semuanya. Petik 2. Zhu An tercengang. Mengapa Anda diam-diam mendirikan geng paus jika Anda tidak peduli dengan uang? Bab 315, Janji. Zheng dan menghela nafas. Saya melakukannya untuk klan saya, tentu saja. Klan Chu memiliki pencapaian leluhur mereka untuk membantu mereka mempertahankan sebagian besar pasar kota Bright Moon. Kita semua telah dibekap sampai kita bahkan tidak bisa bernafas, jadi kita hanya bisa mencari metode lain untuk bertahan hidup. Saya masih muda dan ambisius saat itu. Ketika saya melihat betapa susahnya orang tua saya hari demi hari, saya ingin membantu mereka mengambil bagian dari beban mereka. Saya juga merasa sedikit tidak nyaman tentang masa depan klan kami, jadi saya ingin mencoba gaya hidup yang berbeda. Saya tidak pernah berharap hal-hal akan meningkat sedemikian rupa sehingga pada akhirnya saya akan menciptakan sesuatu seperti Welgang. Geng Paus telah mendapatkan cukup banyak uang untuk klan Zheng beberapa tahun terakhir ini, dan sampai taraf tertentu, itu telah melemahkan klan Chu. Ayah lebih banyak tersenyum, tetapi saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk diri saya sendiri. Petik 2. Bagi Zuan, tampaknya ada perspektif yang berbeda untuk setiap situasi. Dari sudut pandang klan Chu, penyelundup garam terlarang itu tercelah, begitu pula klan Zheng karena menggunakan segala macam metode yang hina. Tetapi di mata klan Zheng, mereka tidak puas karena klan Chu telah menikmati hak istimewa mereka dari generasi ke generasi. Mereka tidak merasa rendah diri dengan klan Chu dengan cara apapun. Zuan tidak bisa mengatakan sisi mana yang benar dan sisi mana yang salah. Pada akhirnya, yang terpenting adalah Anda berasal dari sisi mana. Mengapa kamu tidak bisa merasakan kebahagiaan? Rasa kasihan membanjiri Zuan saat dia melihat kekhawatiran terukir di antara alisnya. Dia mengulurkan tangan untuk menghiburnya. Geng Paus terlibat dalam kegiatan ilegal, jadi kami pasti menjadi sasaran pasukan patroli sungai. Ini adalah alasan utama aliansi pernikahan kami dengan klan Zhang. Hanya dengan perlindungan klan Zhang kita memiliki kesempatan untuk melanjutkan perdagangan garam ilegal. Kalau tidak, Geng Paus akan musnah sejak lama, jelas Zhang dan Ketika mereka menemukan kepala pelayan klan Zhang terlibat dalam penyelundupan, klan Chu sudah curiga bahwa klan Sang kemungkinan besar terlibat. Sekarang, mereka akhirnya mendapat konfirmasi. Sang Hong ini benar-benar kejam. Dia bahkan tidak ragu-ragu mengambil risiko berkolusi dengan penyelundup garam ilegal untuk menjatuhkan klan Chu. Setelah terungkap, bahkan Kaisar tidak akan dapat melindungi statusnya sebagai gubernur. Sayangnya, tidak ada bukti apapun. Tidak mungkin dia bisa menyeret Zhang dan untuk bersaksi melawan klan Zhang, kan? Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu yang begitu kejam. Zhu Han merenung sejenak, lalu dia bertanya, apakah kamu menyukai sangkian? Zhang dan tersenyum. Kau cemburu. Zhu Han mendengus. Kenapa aku cemburu padanya? Jika ada, dia harus cemburu padaku. Petik 2. Zhang dan jelas tahu apa yang dia bicarakan. Dia memutar matanya dan berkata, terlepas dari penampilan, latar belakang, atau kemampuannya, sangkian adalah suami yang sangat baik untuk klan Zhang kita. Sayangnya, aku tidak merasakan apa-apa saat bersamanya. Satu-satunya alasan saya menyetujui pernikahan itu adalah karena keuntungan yang diperoleh dari klan. Sebenarnya, saya bahkan tidak punya pilihan dalam hal ini. Klan sudah membuat keputusan untukku sejak lama. Petik 2. Merasakan kesedihan dan kesepian dalam nadanya, Zhu Han berkata, mengapa kamu tidak membuang pertunangan ini saja? Anda dapat mengikuti saya sebagai gantinya. Petik 2. Mengikutimu. Zhang dan berkata dengan ekspresi ambigu. Apakah saya akan mengikuti Anda ke dalam klan Chu? Napas Zhu Han terhenti. Ketika dia memikirkan dendam antara dua klan, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Zhang dan menghela nafas. Meskipun saya selalu terlihat oleh orang lain sebagai orang yang lembut dan pendiam, saya sebenarnya sangat bangga dan sombong. Saya tidak pernah ingin menjadi istri orang lain, bahkan untuk seseorang dengan latar belakang yang luar biasa seperti sangkian. Petik 2. Saat dia melihat ekspresi Zhu Han menjadi semakin buruk, dia berkata, tapi ah Zhu, kamu berbeda. Menjadi istrimu. Bukan tidak mungkin. Petik 2. Saat dia melihat perasaan lembut di matanya, Zhu Han mengulurkan tangan untuk memegang tangan lembutnya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Sayang sekali, Zhang dan melanjutkan percakapan. Saya tidak bisa membuat keputusan untuk diri saya sendiri. Saya harus memikirkan kebaikan klan saya juga. Saya tidak bisa begitu egois dan membahayakan klan saya. Klan Zhang datang sebagai tanggapan atas keinginan Kaisar, jadi klan Chu hanya bertarung dengan gagah berani untuk menahan kekalahan mereka yang tak terhindarkan. Klan Zheng kami tetap menjadi musuh klan Chu selama bertahun-tahun. Saya tidak bisa membuat keputusan seperti itu untuk klan Zheng. Petik 2. Tapi kemurnianmu sudah. Bagaimana kamu akan menikah dengan klan Zhang seperti itu? Zhu Han tidak bisa membantu tetapi menyebutkan ini. Saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini di masa depan. Bagaimanapun, masih beberapa saat sebelum pernikahan kita diresmikan. Saya harus bisa menggunakan beberapa trik untuk bertahan sekarang. Sedikit kekhawatiran muncul di alis Zheng dan klan Zhang bukanlah orang bodoh. Sang Hong bahkan lebih tajam dari putranya, jadi menipu mereka pasti akan sulit. Zhu Han menjadi agak murung. Apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan klan Zhang? Jari-jari lembut Zheng dan dengan lembut membelai pipinya. Apakah ayahku marah? Godaannya membuat mereka berdua mengingat kata-kata penuh gairah yang mereka bagikan malam sebelumnya, mengaduk hati mereka. Saya kira, pada akhirnya, kami tidak cukup kuat. Kita tidak bisa membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Zheng dan mendesah. Namun, dia dengan cepat menambahkan, tapi Ah Zhu, tolong, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bahkan jika saya menikah dengan klan Zhang, saya akan selalu menjadi milik Anda. Selama Anda menginginkan saya, Anda dapat menemukan saya kapan saja. Petik 2 Benar-benar ada semacam pesona misterius ketika dia mengucapkan kata-kata menawan dengan nada yang begitu bermartabat. Jantung Zhu'an berdegup kencang. Apa menurutmu hanya itu yang aku cari? Zheng dan menekan jarinya dengan lembut ke bibirnya. Aku tahu kamu bukan tipe orang seperti itu, tapi hanya ini yang bisa aku lakukan untukmu. Saya telah diberkati dengan kehidupan mewah sejak lahir, dan orang tua saya telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya diberi sumber daya dan pendidikan, jadi saya benar-benar tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Saya harap Ah Zhu tidak menyalahkan saya atas pilihan ini. Petik 2 Zhu'an menggeleng. Alasan Anda membuat pilihan seperti ini adalah karena Anda adalah orang yang tulus dan berkemauan keras. Anda melakukan ini karena berbakti dan karena rasa tanggung jawab. Bagaimana saya bisa dengan egois menyalahkan Anda untuk itu? Ngomong-ngomong, kapan kamu dan Sang Kian menikah? Petik 2 Dalam waktu sekitar satu tahun, jawab Zheng dan setelah berpikir sejenak. Kalau begitu masih ada waktu, gumam Zhu'an pada dirinya sendiri. Suaranya menjadi serius. Aku pasti akan mencurimu kembali ketika waktunya tiba. Kamu juga tidak perlu khawatir tentang masalah klanmu, katanya. Senyuman lebar muncul di wajah Zheng dan matanya yang indah dan berkabut berenang dengan emosi yang dalam. Aku akan menunggumu. Tapi kamu pasti tidak bisa membiarkan Sang Duda memanfaatkanmu sebelum itu. Zhu'an berkata dengan ekspresi serius. Zheng dan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku bahkan belum membiarkan dia memegang tanganku. Zhu'an tercengang, lalu kenapa kamu mendekati saya sebelumnya? Dia jelas datang kepadanya dengan pikiran terbuka seperti itu. Itulah mengapa dia berpikir bahwa dia juga seperti ini dengan tunangannya. Jika dia tidak memastikan bahwa dia masih perawan, dia akan berasumsi lebih banyak. Zheng dan menatapnya, saya sendiri bahkan tidak tahu mengapa. Aku selalu kehilangan akal saat bersamamu. Aku seharusnya membuat jebakan madu untukmu, tapi aku malah menderita kerugian ganda. Petik 2. Zhu'an tertawa. Bukankah ini hanya berarti bahwa kita adalah pasangan yang dibuat di surga? Zheng dan tersenyum manis dan menempelkan pipinya ke dadanya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mendekati saya pada awalnya? Zhu'an bertanya, sedikit penasaran. Tentu saja aku mengejar surat promesmu dari kasino Silverhook. Banyak lantelah mengincar aset plum blossom sekte. Zheng dan tersenyum malu saat mengingat kejadian itu. Dia adalah orang yang dengan sengaja mencoba merayunya. Bukan hanya klan, bahkan akademi mengincar mereka. Zhu'an dengan kasar menjelaskan kesepakatannya dengan akademi. Keduanya sudah sangat dekat, dan dia tidak ingin menyembunyikan ini darinya. Zheng dan menjadi bingung. Ya ampun, Anda tidak memiliki 7,5 juta tail perak sejak awal. Pipinya memerah karena malu. Kamu tidak pernah mengatakan apa-apa, bahkan setelah aku membuang begitu banyak energi. Zhu'an terkekeh. Kami berdua adalah musuh saat itu. Mengapa saya harus memberitahu Anda sesuatu? Selain itu, pria mana yang cukup bodoh untuk menolak wanita cantik yang berniat melemparkan dirinya ke arahnya? Petik 2. Ah, saya sangat membencimu. Aku akan menggigitmu sampai mati. Zheng dan memamerkan giginya dan menerkamnya. Zhu'an dengan cepat mengelak sambil tersenyum. Keduanya diam-diam tetap berada di dalam gua selama beberapa hari berikutnya. Pertama, mereka perlu pulih dari cedera mereka, dan kedua, ini adalah tempat paling intim bagi mereka. Di tempat ini, mereka tidak perlu memikirkan tanggung jawab mereka, klan mereka, atau hal lain yang mengganggu mereka. Sepasang kekasih ini tinggal di sini sendirian, dan setiap kali mata mereka bertemu, langit bergetar dan bumi terbelah. Ketika Zheng dan pulih dari 18 angin musim semi, keduanya berbagi periode kebahagiaan yang intens. Dari waktu ke waktu, suara yang akan membuat merona burung yang lewat pun bisa terdengar, serta kata-kata intim yang dibagikan di antara sepasang kekasih. Bahkan jika sesuatu terjadi dan aku tidak bisa mencurimu kembali pada waktunya, aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu bahkan jika kamu menikah dengan klan sang. Zheng dan terkikik, dia akan menjadi suamiku yang sebenarnya. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal gelombang? Saya tidak peduli, saya tidak akan mengizinkannya. Maka kamu harus melakukan yang terbaik untuk mencuri aku kembali. Saya tidak berpikir itu akan semudah itu. Petik 2 Apakah kamu sengaja mencoba membuatku marah? Ah, maafkan aku ayah gelombang. Bab 316, Untung dari bencana. Dari tempat bertenggernya di atas pohon, Zheng dan melihat ke arah perahu yang berkumpul di sepanjang tepi sungai. Dia mendesah. Sepertinya kita harus kembali. Zhu Han mengangguk. Meskipun orang-orang itu masih agak jauh, hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan tempat ini. Apakah kamu tahu apakah mereka dari Welgang, atau orang-orang dari Brightmoon City? Zheng dan menggelengkan kepalanya. Mereka bukan dari Welgang. Geng Paus tidak memakai pakaian seperti ini. Mereka seharusnya. Dia adalah bos Welgang, jadi dia secara alami tahu tentang hal-hal ini. Melihatnya berbicara tetapi kemudian berhenti, Zhu Han berkata sambil tersenyum, apakah tentara patroli sungai Sangkian? Zheng dan menganggup dengan ekspresi suram. Orang ini sepertinya sangat memedulikanmu, kata Zhu Han sambil menghela nafas. Zheng dan memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Dia selalu memperlakukan saya dengan cukup baik. Zhu Han tidak menyangka itu. Mengapa saya merasa kita adalah pesina di sini? Ui, Zheng dan meludah. Dia langsung tersipu. Siapa yang berbicara tentang diri mereka sendiri seperti itu? Zhu Han tertawa. Oke, oke, ayo berkemas dan kembali. Dia telah menghilang begitu lama. Akademi dan Kelancu pasti khawatir. Tidak banyak yang harus dikemas. Mereka dikejar ke sini sejak awal, jadi mereka tidak membawa apa-apa. Satu-satunya hal yang harus mereka bawa adalah tumpukan harta karun naga merah. Bagaimana kita mengembalikan semua ini? Zheng dan menatap tumpukan harta karun di depannya dengan ekspresi khawatir. Zhu Han tersenyum. Jangan khawatir. Dia berjalan ke arah harta karun itu dan menggunakan beberapa kekuatan logam. Dengan satu pikiran terkonsentrasi, semua harta yang berkilauan lenyap tanpa jejak. Artefak spasial. Zheng dan kaget. Wajahnya langsung memerah. Pantas saja saya tidak bisa menemukan surat promes itu pada Anda. Anda memiliki hal seperti itu dengan Anda. Aku menyanyiakan begitu banyak. Zhu Han memeluk pinggangnya yang kurus dan mencium bibirnya dengan tegas. Tanpa semua itu, kami tidak akan pernah bisa bersatu. Ini benar-benar hasil kerja takdir. Petik 2. Nasib benar-benar tidak baik. Zheng dan mengejek. Dia tidak tahan dengan apa yang dia lakukan dan berbalik. Wajahnya terbakar. Zhu Han tertawa keras dan mengikutinya keluar. Itu benar, ku dengar naga membawa dendam. Tidakkah dia akan mengejarmu begitu dia tahu bahwa kamu telah mencuri semua hartanya. Zheng dan berkata saat mereka meninggalkan gua. Jangan khawatir, naga itu tidak akan kembali. Zhu Han tersenyum. Zheng dan terkejut. Sepertinya anda benar-benar memiliki ahli yang kuat di pihak anda. Clan Sang telah menugaskannya, tetapi dia tidak pernah berharap untuk menemukan kebenaran dengan cara seperti itu. Harga yang dia bayar untuk itu terlalu mahal. Bagaimana jika akulah yang membunuhnya? Zhu Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Kamu benar-benar suka menyombongkan diri, ejek Zheng dan jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu clan Sang. Dia jelas tidak percaya bahwa Zhu Han memiliki kekuatan untuk membunuh naga raksasa yang sama menakutkannya dengan naga itu. Selain itu, mayat naga juga telah lenyap, dan mungkin ahli yang mendukungnya lah yang mengambilnya. Seberapa kuat ahli itu, dia bahkan bisa mengalahkan makhluk menakutkan seperti itu. Dia selalu memiliki kepercayaan pada clan Zheng yang menyalip clan Chu, terutama karena clan Chu berusaha keras menahan hal yang tak terhindarkan. Namun, jika mereka mendapat bantuan dari ahli tingkat atas, maka sulit untuk mengatakan siapa yang akan keluar lebih dulu. Dia bahkan tanpa sadar berpikir untuk membawa Zhu Han ke clan Zheng. Namun, ada masalah pertunangannya saat ini dengan sangkian. Dia menghela nafas berat, dan melepaskan pikiran itu tanpa mengatakan apapun. Apa yang salah? Zhu Han memegang tangannya saat dia merasakan perubahan suasana hatinya. Tidak apa, Zheng dan memaksakan senyum. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, jika ada seorang ahli di sisi Anda, maka beberapa hari ini, kita berdua, bukankah dia melihat semua itu. Dia benar-benar malu dengan bagaimana mereka berdua benar-benar mengabaikan semua pengekangan saat mereka berada di dalam gua. Dia tidak keberatan menunjukkan sisi ini kepada Zhu Han, tapi dia akan terlalu malu jika orang lain juga melihatnya. Jangan khawatir, tidak ada yang melihat apapun. Zhu Han meyakinkannya sambil merasa bersalah di dalam. Permaisuri kakak perempuan, bagaimanapun juga, dan tidak apa-apa jika dia melihat mereka. Mili itu benar-benar bermuka dua. Dia bilang dia akan tidur, namun dia masih terjaga untuk mengintip mereka. Hanya setelah Zhu Han menghiburnya berulang kali, Zheng dan akhirnya tenang. Mereka berdua berhasil membuat jarak yang pendek sebelum Zheng dan berteriak, tunggu. Dia berbalik dan berlari kembali ke gua. Zhu Han bingung. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi tetap mengikutinya. Dia melihat bahwa dia sedang membersihkan tempat-tempat di mana mereka berdua tidur bersama. Cerami yang berantakan disortir dengan rapi, dan kemudian dia bahkan memanggil kekuatan elemen airnya untuk mencuci semuanya dengan amah. Zhu Han berdiri menatap, mulutnya sedikit menganga. Zheng dan mencubit ujung bajunya karena malu. Sepertinya sedikit memalukan jika orang lain tahu tentang ini. Zhu Han benar-benar tidak bisa mengasosiasikan wanita muda yang pemalu ini dengan sosok yang galak dan berani dari beberapa hari yang lalu. Mereka berdua menuruni gunung bersama. Ketika mereka masih 100 meter dari regu pencari, Zheng dan tiba-tiba menghentikan Zhu Han. Ah Zhu, jangan ikuti aku. Apa kau khawatir tunanganmu akan tahu? Zhu Han tertawa. Zheng dan menjadi bingung, dan buru-buru menjelaskan, bukan itu. Hanya saja Sang Kian agak berpikiran sempit, dan dia sama sekali tidak menyukaimu. Kami sekarang berada di alam liar, dan tidak ada orang lain di sekitar selain bangsanya sendiri. Aku khawatir dia akan tiba-tiba menyerangmu. Petik 2. Kata-katanya masuk akal bagi Zhu Han. Hanya tentara-tentara patroli sungai Sang Kian yang ada di sini, dan daerah ini benar-benar sunyi dan tidak berpenghuni. Orang itu mungkin benar-benar menyerah pada niat membunuhnya. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu. Zhu Han mengucapkan selamat tinggal padanya dengan enggan. Zheng dan tiba-tiba melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Dia berjinjit dan memberinya ciuman dalam-dalam, sebelum dengan enggan berpisah darinya. Daner, apakah kamu di sana? Panggilan Sang Kian datang dari kejauhan. Zhu Han bersembunyi di balik pohon besar sehingga Sang Komandan tidak bisa melihatnya. Wajah Zheng dan sedikit memerah saat dia mendorongnya. Dia diam-diam melambai padanya, dan kemudian berjalan ke tempat terbuka. Komandan Sang, saya di sini. Sang Kian kaget dan sangat gembira. Dia dengan cepat bergegas ke sisinya. Daner, ini benar-benar kamu. Zheng dan merasakan sedikit penyesalan ketika dia mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Saya telah merepotkan Komandan Sang. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Sang Kian tertawa keras. Dia jelas sangat senang melihat tunangannya baik-baik saja. Tiba-tiba, matanya membeku. Apakah kakimu terluka? Zheng dan tercengang. Tidak. Mengapa Anda menanyakan itu? Petik 2. Kelihatannya kamu berjalan dengan cara yang berbeda dari biasanya, meskipun aku tidak tahu apa bedanya. Sang Kian menggaruk kepalanya. Dia menatap kakinya dengan ekspresi bingung. Wajah Zheng dan langsung memerah. Dia berpikir tentang bagaimana, hari demi hari, dia membiarkan Zhu Han tidak masuk akal. Jantungnya mulai berdebar kencang, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Sang Kian juga tersadar dari Linglung. Seorang mata-mata dari Welgang menyampaikan pesan, mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi di pulau itu. Saya khawatir, jadi saya membawa beberapa pria bersama saya. Huff, untuk berpikir bahwa Chen Xuan akan begitu berani untuk mengejar geng Paus. Saya tidak akan pernah terseret ke klansi jika saya tahu bahwa semuanya akan berubah menjadi seperti ini. Petik 2. Baru kemudian Zheng dan merasa lega. Klan Sang bukan satu-satunya yang memiliki mata-mata di pulau Paus, bahkan klan Zheng pun memiliki mata-mata mereka sendiri. Namun, dia tidak pernah berharap Chen Xuan menghasut semua tokoh tingkat tinggi itu untuk melawannya. Banyak hal terjadi begitu mendadak sehingga dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi dengan benar. Namun, sekarang klan Sang dan Zheng telah diberitahu, tidak mungkin salah satu dari mereka akan duduk diam. Saya mendengar bahwa sekelompok konspirator Chen Xuan dan Liu Chan mengejar Anda. Mereka tidak melakukan apapun padamu, bukan? Sang Kian bertanya dengan gugup. Sebagai seorang pria, ada beberapa hal yang paling dia khawatirkan. Banyak skenario mengerikan muncul di kepalanya. Wajah Zheng dan sedikit memerah, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Dia merasa agak bersalah. Meskipun kelompok Chen Xuan tidak menyentuhnya, Xu An. Sang Kian menghela nafas lega saat mendengar jawabannya. Di mana mereka, jangan khawatir, saya akan memastikan siapapun yang menindas Anda akan mendapatkan mayatnya di bacok. Petik 2. Xu An, yang saat ini bersembunyi di pohon dalam pengaruh mirror meraj, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Mungkinkah apa yang telah dia lakukan selama periode waktu ini dianggap sebagai penindasan terhadap Zheng dan Dia tampak cukup bahagia melalui semua itu, jadi aku mungkin sudah jelas, bukan? Aku jelas bukan salah satu dari orang-orang yang dibicarakan Sang Kian. Semuanya sudah mati, jawab Zheng dan mati. Sang Kian tidak berani mempercayai apa yang dia dengar. Liu Chan dan yang lainnya adalah satu hal, tetapi Chen Xuan berhasil menghindari upaya klancu dan penguasa kota untuk menangkapnya selama bertahun-tahun ini. Apakah dia benar-benar mati di sini? Aku melarikan diri ke kedalaman gunung naga tersembunyi. Pada akhirnya, kami secara tidak sengaja tersandung ke wilayah naga. Semuanya dibunuh oleh naga yang marah. Saya menggunakan kesempatan untuk pergi, Zheng dan menjelaskan, meninggalkan beberapa bagian dari apa yang terjadi. Dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir ini memikirkan tentang bagaimana menjelaskan apa yang terjadi kepada siapapun yang bertanya, dan dia menjawab tanpa ragu-ragu. Seekor naga, bukan hanya sangkian, tetapi bahkan tentara di sekitarnya pun terkejut. Benarkah ada naga di Hidden Dragon Mountain? Zheng dan mengangguk. Naga itu sangat tangguh. Ini menggunakan elemen api. Itu membakar Liu Chan dan yang lainnya menjadi abu dengan satu tarikan napas. Petik 2. Ini adalah hal-hal yang dikatakan Zhu An padanya. Dia menceritakan kembali semuanya dengan jelas, dan bahkan mendeskripsikan penampilan naga dengan sangat detail. Sangkian merasa puas. Dia tertawa terbahak-bahak. Siapa yang mengira kita akan mendapat untung dari bencana ini? Saya akan membawa beberapa pasukan untuk memburu naga ini. Kami berhasil kali ini. Ini adalah naga legendaris yang sedang kita bicarakan. Setiap bagian dari tubuhnya adalah harta karun. Petik 2. Zhu An memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Aku merasa tunanganmu, bukan naga, adalah orang yang seluruh tubuhnya adalah harta karun. Jika dia mengatakan ini keras-keras, reaksi yang ditimbulkannya akan menjadi yang kedua setelah, istrimu sangat luar biasa. Dia pasti akan merauk banyak poin kemarahan. Namun, karena mempertimbangkan keadaan Zheng Dan, dia menahan lidahnya. Bab 317, Tugas Baru Zheng Dan tidak terlalu khawatir bahwa Sang Kian tampak begitu bersemangat. Naga itu bahkan tidak ada lagi. Ketika mereka melakukan pencarian dan tidak menemukan apa-apa, mereka hanya akan berasumsi bahwa naga itu memindahkan sarangnya karena tidak ingin diganggu. Pada saat yang sama, dia memuji dirinya sendiri karena telah menjelajahi gua itu untuk menemukan jejak dirinya dan Ah Su. Jika tidak, dan sekelompok besar orang masuk ke dalam, tidak ada jaminan bahwa tidak ada yang akan menemukan apapun. Mari kita kembali ke markas Gang Paus dulu. Kita harus menghadapi pemberontakan ini, kata Zheng Dan. Chen Xuan hanya berkolusi dengan tokoh-tokoh tingkat menengah dan atas di Gang Paus. Sekarang orang-orang itu sudah mati, dia bisa mengembalikan seluruh geng di bawah kendalinya. Kamu harus kembali ke kota Bright Moon, kata Sang Kian dengan suara berat. Kamu tidak perlu pergi ke Pulau Paus. Petik 2. Mengapa? Zheng Dan bingung. Orang-orangku telah melenyapkan semua orang di Gang Paus. Sang Kian terdengar seolah-olah dia hanya berbicara tentang cuaca. Apa? Zheng Dan menjadi pucat karena ketakutan. Sang Kian melanjutkan dengan acu-ta'acu, jika mereka bisa mengkhianatimu sekali, maka mereka mungkin mengkhianatimu lagi. Selain itu, kamu akan menikah dengan klan Sang Kita. Jika berita tentang Anda menjadi bos Gang Paus keluar, itu akan menimbulkan masalah besar bagi kami. Itulah mengapa saya mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya mencabut masalah ini dari akarnya. Petik 2. Zheng Dan segera menjadi kesal. Tindakan Anda telah menyanyiakan usaha bertahun-tahun. Ada waktu untuk melepaskan semuanya. Gang Paus telah mencapai apa yang seharusnya dilakukan selama bertahun-tahun ini, dan sebaliknya menjadi lebih dari sebuah tanggung jawab. Anda harus memikirkan tentang mempersiapkan diri Anda untuk menjadi istri yang baik. Itulah yang Anda, nona pertama klan Zheng, perlu fokus. Sang Kian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengawal Zheng Dan kembali. Zheng Dan merasakan jiwanya meninggalkan tubuhnya ketika dia mengetahui bahwa Well Gang telah dihancurkan sepenuhnya. Para prajurit mengantarnya pergi, menopang tubuhnya yang tak berdaya. Zuan merasakan hawa dingin di punggungnya saat dia melihat kelompok ini pergi. Sang Kian ini terlihat agak ramah-tamah dan tampan dari luar, tetapi tindakannya benar-benar kejam. Setidaknya ada beberapa ratus orang di pulau itu. Bersama dengan istri dan anak-anak mereka, populasi pulau itu mungkin telah melampaui seribu jiwa. Semua orang telah dibantai olehnya. Tidak heran Zheng dan menghentikannya untuk menemaninya. Dengan sifat tanpa ampun pria ini, dia mungkin benar-benar menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Zuan menunggu sampai Sang Kian dan yang lainnya pergi, lalu dia bergegas ke arah kota Brightmoon. Dia akhirnya kembali ke Klan Chu di malam hari. Tuan muda telah kembali. Cheng Shuping berjongkok di dekat gerbang. Dia berteriak kegirangan saat melihat Zuan. Keributan besar terjadi di seluruh wilayah Klan Chu, dan dalam sekejap, beberapa orang bergegas keluar. Anehnya, Qin Wan Ru adalah orang pertama yang muncul. Ketika dia melihat bahwa itu benar-benar Zuan, dia terkejut sekaligus senang. Kemana saja kamu selama beberapa hari ini. Syukurlah kau kembali. Pergi dan hubungi Master, Cuan, dan Huan Zhao. Mereka tidak harus terus mencarinya. Petik 2. Zuan bingung karena dia tidak melihat Cu Cuan. Dia benar-benar tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Qin Wan Ru. Cuan dan yang lainnya mencariku. Mereka. Qin Wan Ru berkata sambil menghela nafas, ketika Nonasang dari Akademi memberitahu kami bahwa sesuatu telah terjadi, Cuan tidak bisa tidur selama berhari-hari. Dia membawa beberapa pria bersamanya setiap hari dan pergi mencarimu. Bahkan bocah nakal Huan Zhao itu melakukan hal yang sama. Saya benar-benar tidak tahu mengapa dia marah-marah. Dia masih belum pulih sepenuhnya. Zuan sangat terharu, tapi hatinya juga diliputi kesedihan. Meskipun dia telah tinggal di gua untuk mengobati luka-lukanya, alasan utama dia menunda kepulangannya adalah agar dia dapat terus bertindak tanpa malu dengan Zheng Dan. Cu Zong Tian dan yang lainnya dengan cepat kembali ketika mereka mendengar berita itu. Meskipun mata Cucu Yan berkabut, dia secara alami lebih pendiam, jadi dia mempertahankan sedikit ketenangan. Namun, Cu Huan Zhao pasti tidak bisa menahan diri. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan mulai menangis. Kakak Ipar, kemana kamu pergi beberapa hari ini? Kami semua khawatir sampai mati. Petik 2. Cu Zong Tian bertukar pandang dengan istrinya. Alis Kin Wan Ru sedikit berkerut, seperti alisnya sendiri. Namun, melihat betapa emosionalnya putri kedua mereka, hanya sedikit yang bisa mereka katakan. Namun, setelah beberapa saat, bahkan Cu Zong Tian tidak tahan dengan putri keduanya yang terlalu dekat dengan Zuan. Dia terbatuk ringan dan berkata, Ah Su, kemana kamu pergi beberapa hari ini? Semua mata tertuju pada Zuan. Tatapan mereka tampak membara saat mereka menatapnya, jadi Zuan dengan canggung mendorong Cu Huan Zhao menjauh. Namun, bagian depan bajunya sudah benar-benar basah oleh air matanya. tubuh perempuan benar-benar terbuat dari air. Zuan menghela nafas dan menjawab, saya keluar dengan beberapa orang dari akademi hari itu. Belakangan, saya menemukan beberapa berita tentang Bos Gang Paus, jadi saya memutuskan untuk memeriksanya. Namun, musuh melihat menembus saya dan menangkap saya, dan membawa saya langsung ke Pulau Paus. Petik 2 Wajah semua orang berubah. Dia mengatakan ini dengan santai, tetapi mereka bisa membayangkan betapa mengerikan pengalaman ini. Apa kau sudah tahu siapa Bos Gang Paus itu? Kin Wan Ru dengan cepat bertanya. Bagaimanapun, Gang Paus telah mencuri sebagian besar pasar kelancu, dan Bos mereka bahkan lebih misterius daripada Chen Suan. Saya tidak tahu. Ketika saya ditangkap, sepertinya ada perselisihan internal yang terjadi di Gang Paus. Saya menggunakan kesempatan itu untuk kabur, jawab Suan. Apa yang dia katakan sebagian besar masih benar. Dia merasa bersalah tentang semua ini, tapi tidak mungkin dia bisa menjual Zeng dan begitu saja. Betapa malangnya, kami masih belum tahu apa-apa tentang mereka. Kekesalan Kin Wan Ru terlihat jelas. Sekarang sama sekali tidak ada artinya apakah kita tahu identitas mereka atau tidak, kata Chu Song Tian. Kami baru saja menerima kabar bahwa Sang Kian menemukan Pulau Paus. Pasukan patroli sungai miliknya telah menghancurkannya sepenuhnya. Petik 2. Hubungan seperti apa yang dimiliki Pulau Paus dengan klan Zeng? Di mana tawanan dari pulau itu? Katakan pada Xie Yi untuk menginterogasi mereka, Kin Wan Ru menuntut dengan tergesa-gesa. Chu Song Tian menggelengkan kepalanya. Mereka tidak menyisihkan satu orang pun di pulau itu. Kin Wan Ru tersentak. Sang Kian benar-benar pria yang kejam. Wajah Zuan juga tenggelam. Dia hanya mencurigai ini menjadi kasus sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki konfirmasi. Suara cucu Yan sedingin es. Sepertinya Welgang benar-benar terhubung dengan klan Zeng. Jika tidak, Sang Kian tidak perlu pergi sejauh itu untuk membungkam semua orang. Petik 2 Zuan diam-diam mengacungkan jempol kepada istrinya. Istri utamanya benar-benar orang yang pintar. Dan Dan, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk yang satu ini. Mereka sendiri mencapai kesimpulan ini. Oh, benar, Ah Su, mengapa Welgang tiba-tiba mengalami perselisihan internal. Cucu Yan menatapnya dengan mata indahnya. Ini adalah kelompok yang terorganisir dengan baik yang telah membuat klan Cu sakit kepala yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dia hanya tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba berubah menjadi satu sama lain. Chen Suan berkunjung ke pulau itu. Dia menghasut banyak orang di Gang Paus untuk mengkhianati bosnya. Para anggota tersebut sudah tidak puas dengan betapa konservatifnya bos mereka, dan ingin memperluas cakupan bisnis garam ilegal mereka. Pertarungan antara faksi yang berbeda terjadi, membuatku kabur. Zuan memberitahu mereka semua ini dengan gamblang, karena tidak perlu menyembunyikan apapun. Chen Suan, bahkan Cu Zong Tian pun kaget saat mendengar nama ini. Apa hasil dari pertempuran ini? Qin Wan Ru bertanya buru-buru. Mereka semua pasti sudah mati, jawab Zuan. Mati, semuanya bingung. Mereka jelas tidak bisa melupakan fakta bahwa seseorang seperti Chen Suan bisa mati dengan mudah. Zuan memberitahu mereka kisah yang disepakati bersama dengan Zheng Dan. Saat saya melarikan diri, saya tiba-tiba mendengar jeritan naga. Segera setelah itu, tekanan mengerikan menyebar ke segala arah. Ada seekor naga raksasa terbang di udara jauh sekali. Saya percaya Chen Suan dan yang lainnya berhasil mengejar Bos Well Gang, tetapi mereka akhirnya secara tidak sengaja menemukan sarang naga. Naga itu terbang di udara dan menghembuskan api terus-menerus dari mulutnya. Tidak peduli seberapa kuat kultifasi Chen Suan, tidak mungkin dia bisa mengalahkan naga. Beberapa saat kemudian, saya menyelinap lebih dekat untuk melihat, dan melihat tumpukan besar mayat yang terbakar, serta tumpukan daging yang terinjak-injak. Pedang Chen Suan tepat di sebelahnya, jadi itu mungkin mayatnya. Petik 2. Cu Zong Tian hampir tidak bisa menahan keterkejutannya. Naga raksasa, nenek moyang kami telah meninggalkan kami dengan catatan yang menyatakan bahwa Gunung Naga Tersembunyi memang rumah naga di kedalamannya. Namun, sudah berabad-abad sejak ada orang yang melihatnya, jadi kami semua mengira ada beberapa kesalahan. Sepertinya aku harus membawa beberapa teman lama bersamaku dan melakukan perjalanan melalui Gunung Naga Tersembunyi untuk mencari keberadaan naga ini. Bahkan dia tidak bisa menahan godaan seekor naga. Pada saat yang sama, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan sesuatu pada level ini sendirian. Kalian pasti bisa menemukannya. Naga itu sedang duduk di dalam mutiara kaca cemerlang milikku sekarang. Qin Wanru tersenyum. Terlepas dari semua bahaya yang terlibat, kami telah menerima dua informasi penting. Gang Paus dan Chen Suan keduanya adalah sumber utama masalah bagi klan Cu kita, tapi keduanya akhirnya tersingkir. Petik 2 Cu Zongtian juga tersenyum. Memang benar, siapa sangka Zuan akan menjadi bintang keberuntungan kita. Petik 2 Cu Cuyan berjalan ke sisi Zuan. Ah Su, jangan lakukan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan, katanya pelan. Kirimi kami kabar dulu jika Anda melihat sesuatu. Aku akan pergi bersamamu. Zuan merasa hatinya meleleh. Dia tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan untuk memegang tangan kecilnya yang dingin. Karena malu, Cu Cuyan tanpa sadar mencoba mundur, tetapi Zuan bergerak terlalu cepat dan cengkeramannya kuat. Dia tidak bisa mundur dalam waktu dan hanya bisa membiarkannya lolos begitu saja. Mata Cu Zongtian berputar ketika dia menyadari ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap istrinya. Qin Wanru membalas tatapannya dengan tatapan datar. Untuk apa kau melihatku, Anda mungkin akan mati karena marah jika Anda tahu apa yang dia lakukan dengan putri Anda di tempat tidur. Dengan pertanyaan yang paling mendesak, Cu Cuyan memerintahkan beberapa pelayan untuk menyiapkan mandi air panas, jelas khawatir Zuan terlalu kelelahan. Cu Huan Zhao pergi ke dapur, mengumumkan dengan keras bahwa dia akan membuatkan sesuatu untuk saudara iparnya. Zuan telah duduk di bak mandinya dengan nyaman, dan baru saja menikmati dirinya sendiri ketika jantungnya tiba-tiba melonjak. Dia berbalik dengan panik. Seorang tetua yang keriput berdiri di samping bak mandi. Dia terkekeh dengan cara yang menakutkan. Kewaspadaan Anda telah tumbuh lagi. Lebih tua, Zuan merasa sangat tidak nyaman saat melihat Mi Tua. Dia tanpa sadar meringkup di dalam air mandinya untuk mencegah lelaki tua itu melihat bahwa segelnya telah rusak. Untungnya, Mi Tua memiliki trauma sendiri, dan secara naluriah menolak untuk melihat ke arah itu. Bocah, kamu tumbuh semakin sembrono. Anda benar-benar akan membuang hidup Anda suatu hari nanti. Petik 2 Zuan tertawa karena malu. Aku juga tidak ingin melakukan apapun dengan itu, tetapi rencana surga lebih besar daripada rencana kita sendiri. Aku senang kamu kembali. Old Mi Menderu, dia sangat khawatir tentang Zuan beberapa hari terakhir ini. Faktanya, dia mungkin salah satu dari tiga orang teratas yang paling mengkhawatirkan keselamatan Zuan. Lagi pula, tidak ada waktu baginya untuk mencari kandidat lain yang cocok. Diam-diam, dia mempertimbangkan apakah dia harus mematahkan salah satu kaki Zuan terlebih dahulu, sehingga Zuan akan tinggal di rumah daripada berlarian keluar dan menghadapi bahaya demi bahaya. Namun, masih ada hal-hal yang dia butuhkan Zuan lakukan untuknya, jadi dia menghilangkan pemikiran yang menggoda ini. Aku punya tugas baru untukmu, kata Mitua dengan suara muram. Tugas baru. Old Mi mengeluarkan kotak kecil bersulam halus. Temukan kasus yang identik dengan kasus ini di tanah klan Wei dan bawa padaku. Bab 318, burung besar yang aneh. Ada apa di dalam kasus ini? Kasus ini agak halus dan indah. Itu terbuat dari kayu pir kelas 1 dan desain dekoratif pada permukaannya juga disempurnakan. Old Mi mencibir, Anda tidak perlu tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Ingat saja seperti apa bentuknya dan bawakan aku yang persis sama dengan yang dimiliki klan Wei. Petik 2. Zuan menggaruk kepalanya. Elder, saya bingung. Dengan kultivasi Anda, bukankah mudah bagi Anda untuk mendapatkan apapun yang Anda inginkan dari tanah klan Wei? Mengapa Anda harus bersusah payah mengirim saya? Petik 2. Bagaimanapun, Mitua bisa bergerak di sekitar klan Cu tanpa pemberitahuan siapapun. Bahkan Cu Zong Tian yang peringkat ke-8 tidak memperhatikan apapun. Tidak peduli seberapa ketat keamanan di klan Wei, itu tidak bisa lebih baik dari tanah milik Sang Du Ke, bukan? Old Mi mendengus. Saya punya alasan. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Jangan beri aku semua omong kosong ini. Petik 2. Baiklah. Zuan mengangkat bahunya. Karena itu bukan tugas yang terlalu sulit. Dia hanya membantu orang tua ini. Old Mi tersenyum puas. Dia berbalik untuk pergi, tapi tiba-tiba berhenti. Anda benar-benar tidak boleh membuka kotak itu, atau itu akan membahayakan hidup Anda. Dia memperingatkan Zuan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Zuan melompat ketakutan. Berbahaya itu. Jangan dibuka, Mi tua menginstruksikan. Pada saat dia selesai berbicara, sosoknya sudah lenyap. Zuan menjadi diam. Apa yang ada di dalam kotak itu? Pikiran manusia adalah hal yang aneh. Jika Mi tua tidak memperingatkannya untuk tidak membukanya, dia mungkin tidak akan memiliki keinginan kuat untuk mengintip ke dalam. Dia ingat peringatan pada paket bola lampu dari dunianya sebelumnya, yang memperingatkan agar tidak memasukkannya ke dalam mulut Anda. Biasanya, tidak ada orang waras yang akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh, tapi bagaimana mungkin orang tidak penasaran setelah melihat peringatan ini? Siapa yang tahu berapa banyak prajurit di dunia yang bersedia mempertaruhkan tubuh mereka untuk menguji ini? Ada seorang anak dari sekolahnya yang jelas tahu alasan dibalik mengapa bola lampu tidak bisa dilepas setelah dimasukkan ke dalam mulut. Namun, menjadi orang yang tidak percaya pada mitos atau legenda urban, dia harus mencobanya. Tentu saja, anak itu membungkusnya dengan kondom untuk berjaga-jaga. Dengan begitu, dia mengira itu akan licin dan mudah dilepas. Pada akhirnya, kenyataan memberinya pelajaran yang keras. Semua siswa dan guru di sekolah itu melihat air mata mengalir di wajahnya saat dia berlari menuju rumah sakit dengan bola lampu terbungkus kondom di mulutnya. Sampai hari ini, kematian sosial semacam ini membuatnya ngeri setiap kali dia mengingatnya. Aku akan mengintipnya nanti. Saya yakin itu akan baik-baik saja. Namun, dia tidak bisa menghilangkan rasa bahaya yang mengintai di belakang pikirannya. Mituwa ini pasti memiliki motif tersembunyi. Dia tidak bisa membiarkan dia terus mengendalikannya seperti ini. Dia harus menemukan cara untuk membebaskan diri. Dia segera merasa putus asa ketika dia mengingat penilaian Mili tentang kultivasi orang tua itu. Kecuali dia memiliki racun seperti air mata merah nyonya siang, bahkan semua kecurangannya yang ditambahkan bisa membantunya sama sekali. Dan membuat Mituwa lengah, seperti yang dia lakukan dengan naga itu, hampir tidak mungkin. Meningkatkan kultivasi saya adalah prioritas utama saya. Zuan dengan cepat memeriksa jumlah poin rage yang telah dia kumpulkan, 71.915 poin. Sangat sedikit. Zuan mengerutkan kening. 70 ribu sepertinya banyak, tetapi butuh 100 poin untuk menarik lotere sekali, dan dia hanya akan rata-rata satu kifruit setiap 10 kali seri. Dari perspektif ini, apa yang dia miliki sama sekali tidak banyak. Saya sudah terlena, saya tidak mendapatkan banyak poin rage kali ini. Ia sadar bahwa, dibandingkan saat pertama kali memulai, tingkat bertani ini sudah cukup bagus. Namun semakin tinggi tingkat dasar kultivasinya, semakin menakutkan jumlah buah ki yang dibutuhkan untuk meningkatkan budidayanya lebih lanjut. Saya sangat membutuhkan cara baru untuk bertani dengan lebih efisien. Tapi dia tidak bisa memikirkan metode yang luar biasa tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya. Merasa tidak berdaya, tidak ada yang bisa dilakukan selain mulai menggambar lotere. Karena dia sudah berada di bak mandi, dia membasu wajahnya beberapa kali dan kemudian menekan tombol enter. Setelah serial, terima kasih sudah bermain. Dia mendapatkan 72 buah ki. Dia tidak berhasil menggambar keterampilan atau item apapun. Ini sudah diduga. Lagi pula, bagaimana bisa begitu mudah untuk menggambar hal-hal bagus. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya satu demi satu seperti coklat. Dia merasakan ki internalnya menyebar ke seluruh tubuhnya dan berkumpul menuju formasi kesembilan. Hah! Zuan langsung duduk. Dia menemukan bahwa formasi kesembilannya sekarang sudah terisi penuh. Apa? Zuan ingat bahwa formasi kesembilan membutuhkan 2.584 buah ki untuk mengisinya. Dia hanya makan 320 buah ki sebelumnya dan baru saja memakan 72 buah lagi. Tidak mungkin itu sudah cukup. Sesuatu menyadarinya. Dia terluka beberapa kali baru-baru ini dan serangan dari ekor naga di gunung naga tersembunyi itu hampir membunuhnya. Pada intinya, Sutra Phoenix Nirvana mengandalkan dia dipukuli untuk berkultivasi. Namun ini masih tidak masuk akal. Ketika Mili menebasnya sampai dia diambang kematian, dengan hanya Heires Ball of Delights yang membuatnya tetap hidup, dia pada dasarnya telah mati beberapa kali. Mengapa efek serangan naga tunggal itu begitu bagus? Apakah serangan kedua yang diblok oleh Liontin Sang Liu Yu juga dihitung? Dia sebelumnya menghabiskan beberapa waktu mencoba untuk mencari tahu tingkat di mana Sutra Phoenix Nirvana meningkatkan kultivasinya, tetapi efek hari ini membuatnya bingung lagi. Hipotesis sebelumnya semuanya terbalik. Sai, mungkin ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh ahli matematika terkemuka. Zhu An menggeleng. Dia menyerah untuk mencoba menguraikan pola di balik sistem ini. Saat ini, ada masalah yang lebih mendesak yang membuatnya khawatir. Dia telah mendapatkan grengale ketika dia mencapai puncak peringkat kedua. Apakah ada hal lain yang menunggunya sekarang? Dia memeriksa dirinya sendiri. Dia menemukan bahwa ada beberapa garis khusus yang ditambahkan ke formasi kesembilan. Sekali lagi, itu tampak samar-samar mengikuti garis bentuk burung raksasa. Burung besar lainnya, Zhu An memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Apakah saya memiliki kedekatan khusus dengan burung besar? Tubuh grengale seputih salju dengan bulu ekor berwarna merah. Tubuh burung besar ini berwarna biru-biru dan tampak seperti angsa. Berbeda dengan penampilan grengale yang mengesankan, burung ini tampak jauh lebih ramah. Namun, tatapan bangga dan pantang menyerahnya mengatakan kepadanya bahwa ini jelas bukan penurut yang tidak berbahaya. Ada cap seperti jejak di sisi kanan bawah burung besar ini. Ada dua karakter kecil, Blue Muller. Blue Muller, itu salah satu dari sembilan anak burung Phoenix. Zuan sudah curiga saat pertama kali melihat grengale. Dia akhirnya mendapat konfirmasi. Jadi apa yang bisa dilakukan orang ini? Mengikuti pengalaman sebelumnya dengan grengale, dia menuangkan kinya ke lini cetak Blue Muller. Saat kinya menutupi seluruh diagram, mata Blue Muller bersinar. Kemudian, proyeksi Blue Muller muncul di depannya. Zuan tiba-tiba merasa air di bak mandinya terasa sangat nyaman. Suatu ide tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia membiarkan seluruh tubuhnya tenggelam ke dasar. Dia menemukan dengan terkejut bahwa dia bisa bernapas seperti biasa di bawah air. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa, selama dia memiliki cukup ki untuk mempertahankan Blue Muller, dia bisa tetap berada di bawah air selama yang dia inginkan. Zuan sangat gembira. Banyak dari perkelahian yang dia alami berakhir dengan dia di dalam air. Meskipun dia tahu cara berenang, itu masih cukup merepotkan. Dengan skill ini, dia bisa mengubah air menjadi ladang rumahnya. Ide lain muncul di benaknya. Karena dia bisa memproyeksikan Grand Galley ke depan, apa yang akan terjadi jika dia melakukan hal yang sama dengan Blue Muller ini. Dia menggunakan Blue Muller dengan cara yang sama seperti dia akan mempekerjakan Grand Galley, memproyeksikannya ke ambang pintu. Dalam sekejap, semua air di bak mandi sepertinya telah dipanggil, mengalir deras menuju ambang pintu seperti gelombang pasang. Pintu itu hancur berkeping-keping oleh air yang menerjang. Bahkan dinding di sekitarnya pun diledakkan penuh lubang. Sebelum Zuan bisa merasakan kegembiraan sama sekali, kengerian yang mencekam menyelimuti dirinya. Chu Huan Zhao berdiri tidak jauh dari pintu yang hancur, benar-benar basah kuyup oleh semburan air. Senyuman gembira masih membeku di wajahnya. Dia berdiri dengan kaget, dan mungkin sedang merenungkan hidupnya pada saat itu juga. Zuan berdiri dengan tergesa-gesa. Little Huan Zhao, kamu baik-baik saja. Untungnya, pintu dan dinding telah menyerap sebagian besar dampaknya, mengurangi bahaya baginya. Aku baik-baik saja. Chu Huan Zhao tanpa sadar menjawab. Tiba-tiba, dia berteriak. Dia menutupi matanya dengan panik, pipinya yang cantik segera memerah. Kaka Ipar, kau mesum. Bab 319, Kemarahan Cucu Yan. Zuan menatap kosong sejenak, lalu diam-diam menurunkan pandangannya. Baru setelah itu dia menyadari bahwa hampir semua air di bak mandi hilang karena dia telah menggunakan teknik Blumaller. Bahkan bak mandi itu sendiri pun compang kemping, hancur oleh kekuatan yang luar biasa. Dia telah melepas bajunya sejak dia mandi, jadi dia benar-benar telanjang. Wajah Zuan memanas. Dia dengan cepat meraih pakaian yang tergantung di layar untuk menutupi dirinya sendiri. Anak ini semakin tidak terkendali. Anda meneriaki saya, tetapi mengapa celah di antara jari-jari Anda begitu besar? Feng dan Yu dan penjaga lainnya mendengar aktivitas itu dan segera bergegas. Tuan muda, ada apa? Tidak apa. Anda semua dapat kembali ke pos Anda. Zuan melangkah ke depan Chu Huan Zhao untuk memblokirnya dan mengusir mereka. Baik, para penjaga mundur ketika mereka menerima perintahnya. Namun, mereka masih mulai berbisik secara pribadi. Apakah kalian semua melihat itu? Bahkan pintunya pun rusak. Bagaimana tidak ada yang terjadi? Petik 2. Persis. Bahkan rindu kedua pun berteriak. Petik 2. Berhentilah bergosip. Jika Tuan muda mengatakan tidak apa-apa, maka itu bukan apa-apa. Berhenti mencari masalah. Petik 2. Tidakkah menurutmu mereka berdua terlalu dekat? Semua orang tahu bahwa Nona muda kedua dan Tuan muda memiliki hubungan yang baik. Tuan muda benar-benar pria sejati. Dia mungkin benar-benar mengambil Nona muda kedua sebagai istrinya juga. Dia adalah panutan bagi kita semua. Petik 2. Mendiamkan. Saya tidak berpikir kita harus terlalu banyak bergosip tentang keluarga guru kita. Petik 2. Puas karena para penjaga telah pergi, Zuan menepuk Chu Huan Zhao dan berkata, Baiklah, berhentilah berteriak. Aku sudah menjadi orang yang kehilangan banyak waktu, kan? Petik 2. Melihat dia mendekat, Chu Huan Zhao menutup matanya dengan tegas lagi. Apakah kamu sudah memakai pakaianmu? Ini tidak seperti Anda tidak bisa melihat sendiri. Tetapi karena pertimbangan rasa malunya, dia tidak mengeksposnya. Baju saya pakai. Chu Huan Zhao menurunkan tangannya. Wajahnya benar-benar merah. Matanya beralih. Bagaimana dia bisa bertemu dengan tatapannya setelah apa yang baru saja dia lihat? Zuan mengubah topik pembicaraan. Kenapa kamu datang ke sini? Chu Huan Zhao akhirnya tersadar dari linglung. Oh, aku hanya ingin memanggilmu untuk makan malam. Aku membuatkanmu sesuatu sendiri hari ini. Kamu sebaiknya makan banyak, katanya bersemangat. Terdengar bagus untukku. Chu Huan mengusap kepalanya, anak yang lucu dan penuh perhatian. Chu Huan Zhao merapikan rambutnya, jelas kesal. Jangan menggosok kepalaku seperti aku, Cheng Shuping. Aku. Dia tiba-tiba bersin di tengah kalimatnya. Baru kemudian mereka berdua ingat bahwa dia benar-benar basah kuyuk. Jangan berdiri di luar, kamu akan kedinginan karena angin, kata Zuan. Oh ya, Chu Huan Zhao tanpa sadar mengikutinya ke dalam. Setelah mereka masuk ke dalam, Zuan baru saja akan memberitahunya sesuatu saat matanya membelalak. Hari sudah gelap di luar sehingga dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi dalam cahaya lampu ruangan, dia bisa dengan jelas melihat bahwa pakaian Chu Huan Zhao menempel di kulitnya. Mereka sudah setengah transparan setelah basah kuyuk, dan garis dari tubuh mungil dan menariknya terlihat samar-samar. Chu Huan Zhao juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa dirinya sendiri, dan kemudian dia berteriak lebih keras dari sebelumnya. Kaka Ipar Bao. Bagaimana Chu Huan Zhao bisa cukup tidak tahu malu untuk terus tinggal di sana? Dia berbalik dan lari. Zuan kaget. Dia dengan cepat mengejarnya dan menghentikannya. Apa yang akan kamu lakukan? Chu Huan Zhao melompat ketakutan, dan bahkan suaranya terdengar lebih dari sekedar tanda bahaya. Zuan tidak menyangka Chu Huan Zhao yang biasanya riang memiliki sisi yang malu-malu. Dia dengan cepat membungkus mantelnya sendiri di sekelilingnya. Tutupi dirimu dengan ini dulu sehingga tidak ada yang melihatmu di sepanjang jalan. Chu Huan Zhao memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Anda tidak ingin orang lain melihat, tetapi tidak apa-apa bagi Anda untuk melihatnya. Lehernya menjadi lebih merah dari sebelumnya. Ini semua salahmu. Dia menendang Zuan di tulang kering dan lari dengan mantel di sekelilingnya. Zuan meringis kesakitan. Dia melihat wanita muda ini menghilang ke dalam kegelapan malam. Dia benar-benar merica kecil yang lucu. Saat itu, dia mendengar suara dingin. Apa yang terjadi? Cucu Yan berdiri tidak jauh. Oh, istriku, kamu di sini. Zuan merasa agak bersalah. Bukankah Huan Zhao datang memanggilmu untuk makan malam? Dia tidak kembali setelah sekian lama, jadi saya memutuskan untuk membawa makanan sebagai gantinya. Cucu Yan memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan makanan. Namun, dia terkejut ketika dia menyadari keadaan mengerikan dari ruangan itu. Apa yang terjadi di sini? Saya tiba-tiba mendapat terobosan dan tidak sengaja mendobrak pintu, kata Zuan karena malu. Cucu Yan tersenyum. Aku tidak berharap kamu menjadi pekerja keras. Wanita mana yang tidak ingin suaminya benar-benar memperbaiki diri. Kultifasinya sendiri muncul bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi karena kerja keras yang dia lakukan hari demi hari. Itulah mengapa suasana hatinya secara alami terangkat ketika dia mengetahui bahwa suaminya sedang memikirkan tentang kultifasi bahkan ketika dia sedang mandi. Zuan merasa malu dengan pujiannya. Apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan ketekunan. Cucu Yan melihat sekelilingnya. Jadi kemana perginya Lil, Huan Shao? Air meledak di mana-mana dan akhirnya membuatnya basah kuyuk. Aku menyuruhnya kembali dan mengganti pakaiannya agar dia tidak masuk angin. Zuan berkata dengan acuh tak acuh. Tunggu, saya jelas menjadi korban di sini. Mengapa saya memiliki hati nurani yang begitu bersalah? Cucu Yan langsung panik. Apakah dia terluka? Tidak, dia baik-baik saja. Hanya bajunya yang basah, jawab Zuan. Cucu Yan akhirnya tenang. Tidak heran aku melihat seseorang berlari ke sini. Aku memanggilnya beberapa kali tapi dia tidak menjawab. Petik 2. Ayo makan dulu. Beberapa di antaranya dibuat oleh Huan Zhao dan oleh saya. Semburat harapan tiba-tiba bersinar di mata Cucu Yan. Luar biasa. Hati Zuan melembut. Bocah itu membuatkan makanan untukku sendiri dan bahkan istriku peduli padaku. Betapa hidup yang menyenangkan. Namun, ketika dia melihat makanan hangus di atas meja, beberapa di antaranya bahkan menghitam tanpa bisa dikenali. Senyumannya langsung lenyap. Kenapa kamu tidak makan? Cucu Yan bingung. Aku akan makan sekarang. Zuan mengangkat sumpitnya dan memasang ekspresi berani dan heroik. Semua hidangan di depannya tampaknya telah rusak secara mengerikan. Matanya melompat-lompat, akhirnya memilih hidangan yang tampak paling biasa, telur yang digoreng dengan tomat. Satu, ini adalah hal yang paling mudah untuk dibuat, jadi tidak akan terasa seburuk itu, bukan? Nasibnya sudah ditentukan begitu dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Bagaimana itu? Apakah rasanya tidak enak? Cucu Yan bertanya dengan ekspresi gugup saat melihat perubahan ekspresinya. Bagaimana bisa begitu buruk? Rasanya benar-benar menjijikan. Zuan berkata dalam penilaian, siapa yang menaruh cuka di piring ini? Jangan biarkan Huan Zhao ke dapur lagi di masa depan. Dia hanya membuang-buang bahan. Petik 2. Ekspresi Cucu Yan menjadi sedikit putus asa. Namun, dia masih memaksakan senyum dan menunjuk kehidangan lain. Lalu bagaimana dengan yang ini? Benda hitam apa yang terlihat seperti lumpur ini? Apakah itu semacam ikan sungai yang terbakar atau semacamnya? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Cucu Yan menatapnya, tidak bisa berkata-kata. Ini kubis tumis. Zuan merasakan otaknya mengalami korsleting. Dia benar-benar tidak bisa mengaitkan kata-katanya dengan hidangan yang saat ini ada di depannya. Zuan segera memuntahkannya setelah memasukkannya ke dalam mulutnya. Pui-pui-pui. Ya ampun, aku akan muntah. Jenis sayuran apa ini? Bahkan babi tidak akan memakan ini jika kamu memberikannya kepada mereka. Petik 2. Kalau begitu, jangan makan jika kamu tidak menyukainya. Wajah Cucu Yan sedingin dan sekeras badai musim dingin. Dia bangun untuk pergi. Anda telah berhasil menguasai Cucu Yan untuk 999 poin kemarahan. Bab 320, istriku sendiri sangat mencintaiku. Zuan ketakutan melihat betapa marahnya dia. Bagaimanapun, Cucu Yan biasanya sangat tenang dan dingin. Dia jarang menunjukkan emosi sama sekali. Selain saat Kiyuhonglei mengunjungi mereka, ini adalah pertama kalinya dia memberinya begitu banyak poin kemarahan. Zuan bingung. Bukannya kamu yang membuat masakan ini? Mengapa kamu menjadi sangat marah? Petik 2 Tentu saja aku. Cucu Yan secara Naluriah mulai menjawab, tapi dia dengan cepat mengubah apa yang akan dia katakan. Tentu saja, aku tahu bahwa Huan Zhao telah berusaha keras untuk mempersiapkan ini untukmu, jadi kamu harus bersyukur meskipun rasanya tidak enak. Kamu tidak bisa mengatakan hal-hal jahat seperti itu untuk mempermalukan. Mempermalukannya. Petik 2 Bagaimana aku mempermalukannya? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sialan ini menjijikan. Zuan juga merasa dirugikan. Selain itu, Huan Zhao dan aku dekat. Dia tidak akan terlalu peduli bahkan jika aku mengatakannya di depan wajahnya. Petik 2 Kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu tidak peduli seberapa dekat kamu dengan seseorang. Jika seseorang memasak untuk Anda karena niat baiknya, namun mendengar Anda memberikan evaluasi seperti itu, menurut Anda bagaimana perasaan mereka? Kata Cucu Yan dengan marah. Anda telah berhasil menjebak Cucu Yan selama 33. 33. 33. Zuan tersadar ketika dia melihat betapa marahnya dia. Kamu benar sekali. Karena seseorang bekerja sangat keras untuk menyiapkan makanan ini, saya harus memakannya dengan rasa syukur. Petik 2 Dia mulai memasukkan makanan ke dalam mulutnya seperti seorang rakus. Ketika dia melihat betapa dia menikmati dirinya sendiri, Cucu Yan menjadi bingung. Apakah saya benar-benar memiliki bakat memasak? Lalu mengapa dia mengatakan semua itu? Karena bingung, dia mengambil sepasang sumpit dan mencicipi. Wajahnya berkedut begitu dia menggigit. Sedikit kemerahan mewarnai pipinya yang cantik. Ini memang agak tidak enak. Tolong jangan makan lagi. Aku akan minta dapur menyiapkan lebih banyak makanan untukmu. Petik 2 Zuan tertawa. Makanannya sendiri tidak terlalu enak, tapi dengan cinta istri saya, itu benar-benar menjadi makanan gourmet. Apa maksudmu cinta? Cucu Yan kesal, tapi dia segera menyadari apa yang dia katakan. Kamu tahu bahwa akulah yang Zuan menariknya kepelukannya. Aku tidak sebodoh itu. Tidak mungkin aku tidak menyadarinya sekarang. Petik 2 Cucu Yan ketakutan ketika dia tiba-tiba ditarik masuk karena sifatnya, dia tidak terbiasa dengan gerakan yang begitu intim. Namun, kekuatan orang ini sepertinya telah tumbuh secara tiba-tiba. Dia berjuang beberapa kali untuk membebaskan diri, namun dia tidak bisa. Khawatir dia bisa melukainya jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, dia menyerah dan membiarkan dia memeluknya. Ini tidak seperti orang lain yang menonton. Tepat pada saat itu, Cheng Shu Ping berteriak dari luar, Tuan muda, Cucu Yan melompat seperti kelinci yang terkejut. Dia melompat keluar dari pelukan dan dengan canggung menyortir rambutnya. Silakan dinikmati makanannya. Aku kembali duluan. Petik 2 Dengan itu, dia kabur. Hah! Nona pertama, Cheng Shu Ping, berdiri di dekat pintu masuk, kebetulan melihatnya. Dia akan memberi penghormatan padanya, tapi dia lari bahkan tanpa berbalik. Cheng Shu Ping menggaruk kepalanya dan menatap Zuan dengan bingung. Tuan muda, apa yang terjadi dengan Nona pertama? Apakah Anda melakukan sesuatu yang membuatnya kesal? Petik 2 Zuan menggertakan giginya, menatap muda itu dengan kesal. Aku akhirnya tahu kenapa kamu dikirim ke dapur untuk bekerja. Cheng Shu Ping merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ini bukan saat yang tepat untuk merepotkan Tuan muda. Saya akan mencari seseorang untuk memperbaiki pintu. Dengan itu, dia juga kabur. Zuan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagaimana anak ini bisa bertahan begitu lama? Setelah menyelesaikan makanannya, Zuan menuju ke kediaman tanpa suara cucuyan. Kelancu tidak lagi memasang lapisan keamanan ekstra di sekitar kediamannya, karena kondisi cucuyan telah meningkat pesat. Jauh lebih mudah baginya untuk menemukan jalan ke sana. Siapa di sana? Suara kecil dari gerakannya tidak luput dari deteksi cucuyan. Angin dingin bertiup melewatinya, dan dia muncul di depannya, dengan pedang di tangan. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Zuan, ekspresi dingin segera menghilang dari wajahnya, dan dia memerah. Apa yang kamu lakukan di sini? Zuan melompat masuk melalui jendela. Aku bahkan belum menyelesaikan apa yang ingin ku katakan sekarang. Cucuyan menyingkirkan pedangnya. Kamu terdengar seperti kamu sudah selesai. Aku tidak akan pernah kehabisan bahan untuk dibicarakan denganmu, kata Zuan sambil tersenyum. Cucuyan mengerutkan bibirnya. Kita bicarakan besok. Hari ini sudah gelap. Petik 2 Oh, kalau begitu mari kita bicarakan hal-hal yang lebih penting. Aku datang untuk mendetoksifikasi sisa dingin di tubuhmu, kata Zuan, ekspresinya sungguh-sungguh mematikan. Pipi cucuyan memerah. Saya sudah baik-baik saja. Saya tidak perlu lagi detoksifikasi dingin ini. Petik 2 Zuan menggeleng. Tampaknya hanya baik-baik saja di permukaan. Masih ada beberapa racun es yang tersisa di tubuh Anda. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, itu bisa berarti putaran masalah lain bagi Anda. Anda tidak ingin mengalami penderitaan seperti itu lagi, bukan? Petik 2 Cucuyan menjadi tidak tenang dengan kata-kata ini. Bagaimanapun, dia merasa baik-baik saja sebelum penyakit ini muncul secara tiba-tiba, menjatuhkannya tanpa memberinya waktu untuk mempersiapkan diri. Merasakan sedikit ketakutannya, Zuan tersenyum dan menyeretnya dari kaki kepelukannya, menggendongnya langsung menuju ruang dalam. Seluruh tubuh cucuyan menjadi kaku. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia merasa seperti dia harus menolaknya, namun dia sepertinya tidak bisa mengumpulkan sedikitpun kekuatan dari tubuhnya. Sementara pikirannya ada di mana-mana, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Beberapa saat sebelum bibir indahnya akhirnya terbuka lagi, memungkinkannya untuk mengatur nafas. Cucuyan menatapnya dengan penuh kebencian. Orang ini semakin tidak terkendali. Zuan mencium daun telinganya dan berkata dengan setengah tersenyum, lihat, tubuhmu sudah benar-benar siap. Telinganya adalah bagian tubuhnya yang sangat sensitif. Dia merasakan nafas hangatnya membelai telinganya dengan lembut, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Dia tanpa sadar memeluk pria yang berbaring di atasnya. Kamu benar-benar. Zuan senang melihat wajah kecantikan yang membeku ini memerah karena godaannya, dan dia paling mengagumi penampilannya yang memalukan. Perasaan pencapaian yang menyapu dirinya tidak ada bandingannya. Setelah beberapa saat, cucu yang berkata dengan lemah, mengapa saya merasa Anda telah menipu saya? Zuan terkekeh. Apa kau tidak menikmatinya? Cucu yang membenamkan wajahnya di dadanya, terlalu malu untuk menjawab. Zuan melihat keluar. Langit sudah menjadi gelap. Ini sudah terlambat. Aku harus kembali dulu. Petik 2. Saat dia akan bangun, sepasang lengan lembut menariknya kembali. Dihadapkan dengan tatapan Zuan yang agak bingung, cucu yang tergagap. Sebenarnya, kamu tidak perlu kembali ke tempatmu. Hah. Zuan terkejut sekaligus gembira. Cucu yang segera menjadi malu. Dia segera menarik selimut menutupi kepalanya dan berkata dengan suara rendah dan teredam, jangan terlalu memikirkan ini. Pintu dan jendela Anda rusak. Anda dapat kembali ke sana untuk tidur setelah semuanya diperbaiki. Petik 2. Zuan tertawa terbahak-bahak, lalu dia melompat kembali ke selimut untuk memeluk tubuh indah lembut namun kenyal itu. Istriku sendiri tetaplah orang yang paling mencintaiku. Suara cucu yang melonjak satu oktav. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan istri orang lain? Tidak mungkin, tidak mungkin. Zuan buru-buru menjelaskan, itu hanya salah bicara. Dikatakan bahwa Anda tidak bisa mempercayai kata-kata pria, tetapi Anda juga tidak bisa mempercayai kata-kata wanita. Cucu yang jelas setuju bahwa dia tidak keberatan dia mencari wanita lain. Mengapa dia tiba-tiba tampak penuh cemburu? Betulkah? Cucu yang tidak sepenuhnya yakin. Zuan khawatir dia hanya akan memperburuk keadaan jika dia berbicara. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi membalikkan diri dan menekan dirinya sendiri ke arahnya. Lagi, wajah cucu yang memucat. Suaranya membawa jejak keterkejutan dan ketakutan, tapi juga sedikit kegembiraan. Keesokan paginya, terdengar ketukan keras di pintu kediaman. Cucu yang, buka pintunya. Ada yang ingin ibu katakan padamu. petik 2. petik 2. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.